Pendekar Jembel Jilid 11. Anging menghela nafas, katanya, agaknya urusan ini lebih buruk dari dugaanku. Rupanya kakak tidak hanya ingin menipu kau punya pektok cinkeng, bahkan masih ada tipu muslihat yang lebih hebat. Kau tidak mempercayai kakakmu sendiri. Lemsing menegas dengan sangsi. Semalam dia telah bicara padaku, coba dengarkan, akan ku ceritakan padamu. Segera Anging menuturkan apa yang dipercakapkan semalam dengan supek itu. Lemsing sampai melongo sekian lamanya, katanya kemudian, jika demikian jadi dia tetap tidak melepaskan maksudnya hendak menjodohkan kau kepada SWE Beng Hiong. Hanya karena kau menolak, maka terpaksa menyanggupi pilihanmu. Benar, sahut Su Anging. Bahkan hubungannya dengan SWE Beng Hiong dan Seth Ho Ting juga belum pernah putus. Seorang jago Seth Ho Ting yang paling kuat, namanya Bun Tucheng, kemarin dulu baru tiba di sini. Cuma dia mengetahui kau kenal dia, maka sengaja tidak muncul. Kejut Lemsing sungguh tidak kepalang, katanya dengan suara rada gemetar, jadi-jadi semua ini adalah perangkap kakakmu? Sudah tentu, sahut Anging. Selama tahun 2020-an tahun menjadi kakak beradik masakah aku tidak kenal pribadinya? Lantas bagaimana baiknya? Eh, Anging, marilah kita minggat bersama. Jangankah sangka kakakku tidak berjaga-jaga sama sekali, lebih-lebih malam ini, banyak tokoh yang berkumpul, jangan harap bisa lolos dari sini. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Tinggal saja di sini dan bertindak menurut gelagat jantung Lemsing memukul keras, ia membatin sendiri. Benar, tinggal di sini menjadi suami istri dulu, jangan sia-siaan malam pengantin baru ini. Sudah tentu ia tidak enak mengutarakan isi hatinya, ia hanya bisa bertanya, melihat gelagat bagaimana? Kita pura-pura menjadi suami istri yang rukun agar tidak dicurigai kakak, tutur Anging. Kita mencari kesempatan yang baik untuk membekuknya. Keempat Hyangcu adalah orang kepercayaannya, tapi banyak anak buah bawahan tidak sependirian dengan tingkah polahnya, terutama tindakannya menjilat pihak penguasa. Asalkan kita dapat mengatasi dia, ku kira banyak anggota akan mendukung kita. Aku sih tidak ingin menjadi pangcu segala, tapi Lyokhap pang jelek-jelek adalah suatu pang besar. Jika dapat kita gunakan sebagai kawan seperjuangan dengan pasukan pergerakan, besar manfaatnya? Untuk mana leto aku apakah kau bersedia bekerja sama dengan aku? Nona pantas sebagai ksatria wanita yang terpuji, sungguh aku sangat kagum, cuma ada sesuatu yang aku belum paham, kau, kau. Yang belum dipahami Lelem Singh adalah mengapa Ang M.G. cuma ingin pura-pura menjadi suami istri dengan dia? Karena rasa sanksinya itu, dalam ucapan ia tidak berani menganggap dirinya sebagai seorang suami jagi, sehingga dengan ramah ia memanggil Nona kepada Ang Ing. Pelahan-lahan Ang Ing berkata pula, kau adalah sobat baik Kim Tiok Liu, ku yakin kau akan dapat memahami diriku. Di dalam kamar kita adalah sahabat, di luar kamar barulah kita mengaku sebagai suami istri. Asalkan kita merasa tidak bersalah, biarpun Kim Tiok Liu mengetahui juga dia akan memaafkan kita. Ucapan ini benar-benar merupakan siraman air dingin di atas kepala Lelem Singh. Wajah Lelem Singh sebentar pucat sebentar merah, pikirnya, pantas Tiok Liu tidak mau datang. Bersama aku, pantas begitu sikapnya ketika aku mengutarakan isi hatiku kepadanya. Pantas Ang Ing menyuruh pelayannya yang melakukan upacara nikah dengan aku? Ai jelas Tiok Liu bermaksud menjadikan perjodohanku ini, tapi akulah yang berdosa padanya. Sebagai seorang pemuda yang simpatik dan mudah terdorong oleh perasaannya, seketika ia ketok-ketok kepalanya sendiri demi mengetahui duduknya perkara antara Su Ang Ing dan Tiok Liu, teriaknya, bodoh amat aku ini, sudah lama seharusnya aku mengetahui hubungan cinta kalian. Aku harus menemukan kembali Kim Tiok Liu, akan ku katakan bahwa dialah orang yang kau cintai. SSS Tiang Ing mendesis. Pelahan sedikit suaramu, kemana kau hendak mencari Kim Tiok Liu pada saat ini? Jika kau tidak sabar mungkinkah sendiri akan tertangkap lebih dulu. Nyata Su Ang Ing tidak tahu bahwa sebenarnya tadi Kim Tiok Liu sudah datang, cuma secara diam-diam ia telah pergi lagi. Namun masih belum meninggalkan lingkungan markas Liu Khapang. Kim Tiok Liu mengintip di belakang jendela, ia melihat Su Ang Ing yang berada di dalam kamar pengantin, juga sudah mendengar ucapan Le Lemsing yang merayu mesra tadi, hanya saja ia tidak mendengar ucapan Su Ang Ing yang terakhir. Waktu Le Lemsing memeriksa keluar kamar, pada saat itulah Kim Tiok Liu meninggalkan tempat itu. Justru karena Kim Tiok Liu tidak mendengar ucapan Su K. N. G. Ing yang terakhir sehingga timbul banyak kesalahpahaman. Tiok Liu pikir kiranya orang yang disukai Ang Ing memang benar Leto Ako adanya. Kalau tidak, mana dia mau menjalani upacara perkawinan segala. Menurut gelagatnya Su Pek, Su agaknya, juga benar-benarlah mengawinkan adik perempuannya kepada Leto Ako, kalau tidak, mengapa di luar tiada perjagaan sama sekali? Kiranya Kim Tiok Liu sudah mengetahui di sekitar kamar pengantin itu tiada seorang pun yang mengintip. Tapi ia tidak tahu bahwa orang yang melakukan upacara pernikahan dengan Le Lemsing pada siang harinya hanya seorang pelayan Su Ang Ing. Selagi Kim Tiok Liu merasa pilu dan Le Su, maksudnya hendak tinggal pergi saja, tiba-tiba terpikir pula olehnya, ah, tidak benar, kalau Ang Ing tidak menaruh curiga apa-apa, mengapa dia menyuruh Leto Ako memeriksa keluar kamar? Tentunya dia juga tahu adanya perangkap kakaknya, maka timbul rasa curiganya. Sekarang belum jelas duduk perkara yang sebenarnya, marah boleh ku tinggal pergi begini saja? Belum lenyap pikirannya, tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan melesat ke arah kamar pengantin, Tiok Liu terkejut. Hi, perempuan siluman itu sudah pulang. Dengan matanya yang terlatih, di bawah sinar bulan dan bintang yang remang-remang, dapat dikenalnya bayangan itu adalah Teng Capsah Niu. Pulangnya Teng Capsah Niu tidak membuatnya gentar, soalnya perempuan itu mengetahui jejak. Kim Tiok Liu, maka pulangnya itu tentu akan melaporkan kepada supek tu tentang kedatangan Kim Tiok Liu di Yang Chiu ini. Kim Tiok Liu pikir toh kedatangan dirinya bakal ketahuan, aling penting sekarang harus mengawasi gerak-gerik perempuan siluman itu yang mungkin akan membahayakan Laito Ako dan Ang Ing. Segera ia mengeluarkan ginkangnya yang tinggi terus menguntit di belakang Teng Capsah Niu. Tak terduga, baru dua-tiga langkah, mendadak kakinya terasa menginjak tempat kosong. Kiranya di bawah adalah sebuah lubang jebakan. Biang, kontan sebuah batu besar menindih pula dari atas. Bukan main kejut Kim Tiok Liu, pada detik paling gawat itulah ia sempat memancalkan kedua kakinya selagi tubuhnya. Terapung, dengan demikian dapatlah kedua kakinya menahan dinding lubang jebakan itu, ketika batu besar itu menurun ke bawah, dapatlah ditolak dengan pelahan ke samping, dengan menggunakan tenaga tolakan itu tubuhnya lantas meloncat keluar lubang. Dengan cepat luar biasa ternyata Teng Capsah Niu menyambut dengan sabetan sambil menjengek, Bocah Shi Kim, sudah lama ku tunggu kau di sini. Pada saat yang hampir sama, dari semak-semak pohon sana juga meloncat keluar seorang sembari melontarkan pukulan kepada Kim Tiok Liu, Bentaknya sambil terbahak-bahak, haha, dunia ini benar-benar sangat sempit, dimanapun kita selalu bertemu. Kim Tiok Liu, sungguh tidak nyana kita berjumpa pula di sini. Pendatang ini ternyata bukan lain daripada musuh bebu yutan Kim Tiok Liu, yakni Bun Tzu Cheng adanya. Karena baru saja meloncat keluar dari lubang jebakan, kaki Tiok Liu belum sempat berdiri di atas tanah sudah keburu ditolak oleh tenaga pukulan Bun Tzu Cheng, keruan tubuhnya terus terhuyung ke depan. Dalam pada itu cambuk Teng Capsah Niu sudah menyambar tiba. Ai, celaka seru Tiok Liu sembari menjatuhkan diri, berbareng itu ujung cambuk terus dipegangnya sembari melejit bangun, dengan demikian pukulan kedua Bun Tzu Cheng sempat dihindarkan dan Teng Capsah Niu kena diseret mendekat. Ketika Bun Tzu Cheng hendak melancarkan pukulan ketiga lagi, lekas yang mengurungkan maksudnya agar tidak mengenai teman sendiri. Sementara itu cepat sekali Tiok Liu sudah melolos pedangnya, cambuk Capsah Niu itu ditabas hingga putus ujungnya, menyusul secepat kilat ia menusuk pula ke arah Capsah Niu. Hahaha, untung tidak tersabet oleh cambukmu seru Tiok Liu dengan tertawa. Sungguh Capsah Niu mendongkol tidak kepalang, dengan murka ia membentak, Anak kurang ajar, berani kau permainkan ibumu berbareng cambuknya lantas melayani serangan Kim Tiok Liu tidak kalah cepatnya. Permainan cambuk adalah kepandayan kebanggaan Capsah Niu, tak terduga lantaran ujungnya sudah terkurung sebagian sehingga serangannya selalu terpaut sekian saja dan selalu meleset mengenai sasarannya. Betapa cepat ilmu pedang Kim Tiok Liu, sekali serangan Teng Capsah Niu tidak kena, tahu-tahu Tiok Liu sudah menubruk maju, di mana sinar pedang berkelebat, jeret tahu-tahu baju Teng Capsah Niu sudah tergores lobek sehingga kelihatan kutangnya yang berwarna merah jambon, samar-samar kulit dagingnya yang putih bersih pun kelihatan. Untung Capsah Niu cukup gesit berkelit, kalau tidak tentu tubuhnya sudah ditembus oleh pedang Kim Tiok Liu. Jangan kurang ajar anak keparat bentak Bun Ciu Ceng. Berbareng kedua telapak tangannya terus menghantam sepenuh tenaga sehingga menerbitkan suara gemuruh. Kim Tiok Liu kenal betapa lihai pukulan orang, terpaksa dilepaskannya Teng Capsah Niu, pedangnya membalik untuk menusuk tangan Bun Ciu Ceng. Namun dengan tenaga pukulannya, Bun Ciu Ceng menggoncang tusukan pedang Kim Tiok Liu ke samping, lalu ganti pukulan lain lagi. Hektometer, biarpun lihai sem siang sin kangmu, bisa berbuat apa terhadap ku jengek Kim Tiok Liu dengan tertawa. Habis itu cepat sekali ia mengitar ke belakang Bun Ciu Ceng sembari menusuk tai kuihiat di pinggangnya, biarpun di malam gelap ternyata serangan Kim Tiok Liu sangat jitu. Terkesiap juga Bun Ceng, sungguh tidak nyana, berpisah hanya sebulan saja kepandayan bocah ini sudah maju. Sedemikian pesat, lekas ia menggeser ke samping, berbareng tangannya membalik dan menghantam pula. Dalam pada itu cambuk Teng Capsah Niu juga sudah menyambar tiba. Dengan serangan gabungan mereka berdua barulah serangan Kim Tiok Liu itu dapat dibendung. Pertempuran sengit yang terjadi di tengah taman ini ternyata suaranya terdengar juga oleh Le Lemsing dan So Ang Ing di kamar pengantin. Hih, seperti ada orang bertempur di sana, coba kau pergi melihatnya, leto aku, kata Ang Ing. Ya, seperti suara Kim Tiok Liu, kata Le Lemsing. Apakah aku sedang mimpi? Baru ia bermaksud keluar, tiba-tiba terdengar suara keriat-keriut, dinding kamar mendadak terpentang sebuah pintu rahasia, bagaikan iblis saja tahu-tahu supek itu sudah muncul, jengeknya, hektometer, kau tidak perlu keluar lagi, Kim Tiok Liu sudah kena ku bekuk. Kaget Le Lemsing bukan main, dengan gugup ia menyambut kedatangan musuh, tapi sekali pukul supek itu membuat Le Lemsing tergetar mundur, menyusul ia melangkah maju, lima jarinya bagaikan kaitan tajam mencengkeram ke tulang pundak Le Lemsing. Cepat Tang Ing menutup dari samping dan tepat mengenai Hang Hu Hiat di pinggang supek itu. Mestinya supek itu memiliki kepandayan menutup Hiat sehingga tidak takut tutupkan adik perempuannya, tapi betapapun Hiat yang tertutup itu terasa kesemutan juga, cengkeramannya menjadi kurang kuat sehingga memberi kesempatan kepada Le Lemsing untuk memberosot pergi. Lekas ambil pedang musru Ang Ing. Kiranya Hiantiat Polriam itu selalu dibawa serta oleh Le Lemsing, cuma dalam kamar pengantin pedang pusaka itu dia. Gantung di dinding. Karena peringatan Ang Ing, buru-buru Le Lemsing melompat ke sana untuk mengambil pedangnya. Supek Tu juga bermaksud merebut pedang itu, tapi sudah didahului satu langkah oleh Le Lemsing. Ia menjadi murka, jengeknya, hektometer, benar-benar adik perempuanku yang baik sehingga bersekongkol dengan orang luar untuk mengeroyok kakaknya sendiri, berbareng tangan kanan lantas mencengkeram ke arah Ang Ing, sedang tangan kiri memukul pula ke arah Le Lemsing. Sedikit mengegos, Lemsing menghindarkan pukulan Supek Tu, pedang lantas dilolos dan bentaknya, lihat pedang. Sudah tentu Supek Tu kenal betapa lihainya pedang wasiat itu, ia tahu melulu tenaga pukulan sendiri terang tidak mampu melawan senjata lihai itu, terpaksa ia menarik kembali serangannya pada Ang Ing, dengan tenaga tolakan kedua tangan barulah mampu menggoncang pergi hiantiat pokiam yang bobotnya ada ratusan kati itu. Nonasu, lekas kau lari keluar dulu teriak Lemsing. Sekuat tenaga ia memutar pedang dan berturut-turut menabas tiga kali ke arah Supek Tu. Merasa kewalahan menghadapi pedang wasiat yang berat itu, terpaksa Pek Tu menyambar sebuah meja untuk menangkis. Kerat, berat, meja tertabas hancur menjadi beberapa potong, menyusul di belakang adik perempuannya segera Supek Tu melompat keluar kamar. Saat itu baru saja Su Ang Ing sempat menancap kakinya di luar, belum lagi berdiri tegak tahu-tahu ia sudah disambut oleh sabutan cambuk dari tempat gelap. Kiranya Teng Capsah Nio berlari ke sini hendak memberi laporan kepada Supek Tu dan kebetulan memergoki Su Ang Ing, waktu nona ini melompat keluar kamar. Karena tidak disangka-sangka sehingga badan Ang Ing tersabet, ia menjadi gusar, dan peratnya, Capsah Nio, kau juga berani kurang ajar padaku? Ia melepaskan cambuk yang terlilit di pinggangnya terus balas menyerang. Kedua orang sama-sama ahli permainan cambuk, masing-masing pun tahu gaya permainan lawan. Di tengah sambaran angin cambuk itu tahu-tahu kedua cambuk terlibat menjadi satu. Ang Ing, jangan kasalahkan aku, lantaran kau mengkhianati kakakmu, terpaksa aku berlaku kasar padamu, kata Teng Capsah Nio dengan tertawa. Mendada Ang Ing merasakan ditolak oleh suatu tenaga dasyat dari belakang, tanpa kuasa tubuh Ang Ing berputar. Kiranya Supek Tu sudah berada di belakangnya dan mengeluarkan tenaga pukulan dorong kincir sehingga membuat Ang Ing berputar-putar kehilangan keseimbangan badan. Sesudah menabas hancur meja tadi, Lam Sing juga lantas menyusul melompat keluar kamar, tapi sekali ini ia didahului oleh Supek Tu, baru saja Lam Sing hendak menusuk dengan pedangnya, tahu-tahu Ang Ing sudah kena dicengkeram oleh Supek Tu terus diangkat untuk dipakai sebagai tameng. Ini, tusuklah bentak Supek Tu sambil menyodorkan tubuh Su Ang Ing. Keruan Lam Sing menarik pedangnya dengan gugup, dengan mendongkol ia mendamprat, keparat, begitu caranya kau memperlakukan adik perempuan sendiri, kau manusia atau binatang? Hektometer, dengan maksud baik ku jodohkan adik perempuanku kepadamu, tapi kalian malah berkomplot hendak membuat celaka padaku, memangnya kau masih mengharapkan aku memberi ampun lagi padanya jengek Supek Tu. Siapa sudi meminta ampun padamu? Jawab Lam Sing dengan gusar. Lepaskan Ang Ing dan marilah kita bertempur satu lawan satu. Hah, memangnya kau kira aku gentar terhadap pedangmu yang besar itu sahut Supek Tu dengan lantang. Ia lemparkan Su Ang Ing kepada Teng Capsah Nio dan berkata, Jaga baik-baik budak hina ini, ku bereskan mereka sesudah ku bekuk bocah ini. Baru saja Lam Sing bermaksud menuruk maju untuk merampas Su Ang Ing dari Teng Capsah Nio, tahu-tahu Supek Tu sudah melolos pedangnya dan merintangi dia jengeknya hektometer, sudah waktunya juga pedangmu itu pulang kandang kepada pemilik yang sesungguhnya. Jika mampu bolehlah kau ambil saja di ngus Lam Sing. Hian tiat pokiam diangkat, segera ia menabas kepala lawan. Dengan gerak tipu Ki Hwe Liao Tian atau mengangkat obor menerangi langit, Supek Tu menangkis dengan pedangnya begitu tepat sehingga batang pedangnya menahan batang pedang pusakale Lam Sing, menyusul Supek Tu memuntir pedangnya dan seketika Lam Sing merasa tangannya kesemutan, hampir hian tiat pokiam terlepas dari cekalan. Ia menjadi nekat, sambil menggerung murka ia terus menubruk maju bersama pedangnya. Terdengarlah suara terang yang keras disertai meletiknya lelatu api, pedang Supek Tu gumpil sebagian, cuma tidak sampai kutung. Lam Sing sendiri tergitai mundur dua-tiga tindak dengan agak sempoyongan. Biarpun pedang wasiat, mampu berbuat apa padaku mentak Supek Tu sembari mendesak maju. Dalam keadaan tubuh setengah miring, cepat Lam Sing memutar pedangnya menabas pula ke belakang. Terang. Kembali kedua pedang beradu, pedang Supek Tu tetap tidak terkuning, tapi kembali gumpil. Dua gebrakan mati-matian ini sungguh sangat bahaya sungguh di luar dugaan, Lelam Sing tidak berhasil mengurungi pedang lawan, sebaliknya Supek Tu juga terperanjat. Supek Tu sudah pernah beberapa kali bertempur dengan Lelam Sing dan tahu benar kekuatan sendiri masih jauh di atas pemuda itu. Gebrakan tadi juga merupakan jurusan dalannya, keras dan lunak berjalan sekaligus. Siapa duga di bawah perlawanan Lelam Sing yang dasyat, pedangnya sampai gumpil lagi. Baru sekarang ia tahu bahwa Lelam Sing meski belum menandingi dia, tapi juga di atas perkiraannya. Bahkan daya Hyantiat Pokiam juga jauh di atas dugaannya. Sesudah kecundang oleh Hyantiat Pokiam, Supek Tu menjadi lebih bernapsu untuk merebut kembali pusaka itu. Segera ia bersuit, beramai-ramai anak buah Supek Tu lantas memburu dateng maju Jang Hu, yang lain mundur dan siap dengan anak panah, perintah Supek Tu. Jing Hu To Jin terhitung jago nomor tiga di dalam Liu Hak Pang, ilmu pedangnya boleh dipuji. Supek Tu tahu hanya Jang Hu To Jin saja yang mampu bertempur melawan Lelam Sing, yang lain tentu tidak berguna. Cuma masih bisa menyuruh mereka menyiapkan panah berbisa untuk mencegah larinya Lelam Sing. Sekarang Lelam Sing harus menghadapi lawan dari muka dan belakang, berkat Hyantiat Pokiam yang ampuh ia masih bisa bertempur sekuatnya, gesit sekali Jing Hu To Jin memainkan pedangnya, beberapa kali Lelam Sing luput menabas pedang lawan itu, sebaliknya ia hampir tertusuk malah. Di tengah pertarungan sengit itu tiba-tiba terdengar suara suitan panjang, segera Lelam Sing mengenali suara Kim Tiok Liu itu, ia menjadi khawatir, pikirnya, Kim Tiok Liu telah lolos dari kepungan musuh, mana boleh aku terus bertempur disini? Belum lenyap pikirannya, tahu-tahu Jing Hu To Jin melancarkan suatu serangan ke arahnya. Lelam Sing menduga lawannya tentu gentar terhadap Hyantiat Pokiam dan tidak berani mendesak maju besar kemungkinan serangan Jing Hu itu hanya pancingan belaka saja, maka ia sengaja mengambil resiko, ia tidak menghindar, sebaliknya terus menubruk maju ke arah Supek Tu. Keruan Supek Tu kaget, sama sekali ia tidak menyangkale Lelam Sing berani berbuat nekat demikian, ia hendak menarik pedangnya, tapi sudah terlambat, terdengarlah suara mendering-nyaring, sekali ini pedang Supek Tu benar-benar terkurung oleh tebasan Hyantiat Pokiam. Tanpa pikir Supek Tu lantas membuang pedangnya, sebelah kakinya melayang dalam jarak teramat dekat, Lelam Sing tidak sempat menghindarkan lagi, ia kena didepak dengan tepat, kontan tubuhnya mencelat jauh. Lantaran depakan itu, imbangan badan Supek Tu menjadi berat sebelah juga, sehingga dia pun terbanting jatuh. Depakan itu membuat pinggang Lelam Sing kesakitan, tapi untung juga baginya karena tusukan Jing Hu Cho Jin Ladi menjadi mengenai tempat kosong lantaran tubuh Lelam Sing terdepak mencelat. Kalau tidak tentu tulang pundaknya sudah tembus oleh tusukan tersebut. Diam-diam Jing Hu Ge Ge Tun, ketika dilihatnya Lelam Sing jatuh di sebelah sana, disangkanya pemuda itu sudah terluka, kesempatan baik tidak boleh disiasiakan, cepat ia memburu maju hendak menambah tusukan pedangnya. Tapi baru saja pedangnya bergerak, mendadak Lelam Sing melompat bangun sambil membentak, ini, biar kau pun merasakan kelihayanku. Tadi Lelam Sing hampir saja tertusuk pedang, rasa dongkol Jing Hu Cho Jin belum lagi terlampias, maka sekarang kesempatan baik baginya untuk melambrak lawannya. Lelam Sing menabas dengan gemas lagi kuat, betapapun lincah ilmu pedang Jing Hu Cho Jin, namun disebabkan salah hitung sehingga dia terbalik ke cundang. Terang, pedang Jing Hu tertabas kutung, pentung dia bertelit dengan cepat sehingga tidak terluka. Namun begitu hebat daya serangan hiantiat pokyam itu sehingga dadapnya seakan-akan disodok oleh suatu tenaga dasyat, tanpa ampun lagi darah tertumpah dari mulutnya. Di sebelah sana supek, tuh sudah melompat bangun lagi, bentaknya dengan gusar, lepaskan panah seketika anak buahnya yang sudah siap sedari tadi lantas menghamburkan panah berbisa. Sembari memutar pedangnya untuk memeladiri, Lelam Sing lantas mementak juga, ini, kalian pun merasakan aku punya. Memangnya hanya kalian punya senjata rahasia berbareng tangannya menabur ke depan, biang sebuah senjata rahasia yang ia lemparkan ke atas atap rumah meledak. Itulah senjata rahasia tunggal keluaran keluarga Lelam Sing yang terkenal, pok bu kiam ciam liatiam tan, granat kabut berbisa berjarum emas. Senjata rahasia itu mestinya berbisa bila mana kaburnya bertebaran, tapi oleh Lelam Sing diganti dengan kabut yang tak berbisa, hanya saja jarum yang diledakan itulah paling sukar diduga oleh lawan. Keruan beberapa orang yang bersembunyi di atas rumah itu kontan menjerit dan terguling ke bawah. Lubang itu segera diisi oleh Lelam Sing, cepat ia melompat ke atas rumah itu. Tapi pada saat dia melintasi tembok yang tinggi dan melompat ke taman belakang sana, sekonyong. Konyong otot kakinya terasa kaku kencang dan hampir terbanting jatuh. Kiranya depakan supek tu tadi tidaklah ringan, meski dia menahan sakit sekuatnya, tapi untuk melompat sudah tidak segesit biasanya. Alangkah lihainya supek tu, sekali pandang saja ia lantas mengetahui kelemahan Lelam Sing itu, dengan terbahak-bahak ia terus mengejar, bentaknya, bocah cilik, hendak lari kemana kau? Saat itu Lelam Sing baru saja melompat ke bawah, tiba-tiba ia disambut oleh bentakan seseorang, ini, rasakan kiranya seorang anak buah Lelam Sing yang bersenjata kantok katong jin, patung tembaga berkaki satu, yang beratnya ratusan kati. Sejak tadi jago Lelam Sing ini bersembunyi di situ, maka ia tidak menyaksikan pertarungan antara Lelam Sing dan supek tu, sehingga tidak tahu pula betapa lihainya Hiantiat Pok Kiamlah yakin senjatanya sendiri teramat berat sehingga tidak memandang sebelah metu, terhadap pemuda yang tampaknya lemah seperti Lelam Sing. Kau cari mampus Lelam Sing balas mengertak. Baru saja orang itu mendengus tak acuh, sekonyong. Konyong terdengar suaranya ring keras, Hiantiat Pok Kiam. Sudah kena membaco patung tembaga lawan, lapisan tembaga terkupas dan lelatu api meletik, orang itu pun tergetar mundur beberapa tindak, sembari menyemburkan darah segar. Akhirnya orang itu roboh terguling. Walaupun dia tidak terluka dan senjatanya yang berat itu pun tidak terkurung oleh Hiantiat Pok Kiam, tapi tidak urung isi perutnya tergetar jungkir balik dan tidak terhindar dari kematian. Waktu Lelam Sing memandang ke depan, ternyata Tio Kliu lagi dikerubut oleh tiga musuh di sebelah gunung-gunungan sana. Seorang pengeroyoknya adalah Bun Tucheng, dua orang. Lagi adalah Jiao Sik dan Wan Hei Hwasyu. Kedua orang ini adalah pengganti Teng Capsah Nio untuk membantu Bun Tucheng. Di bawah keroyokan tiga jago tangguh, tampaknya Kim Tio Kliu ada kewalahan, tapi dengan gerak tubuhnya yang gesit dan lincah, dalam waktu singkat Bun Tucheng juga tak bisa mengapa-apakan dia. Kejut dan girang pula Lelam Sing, serunya, Kim Hianti, inilah aku sekuatnya ia melompat maju, pedangnya lantas menusuk ke arah Bun Tucheng. Namun sebelum ujung pedang tiba, Bun Tucheng sudah lantas mengebaskan sebelah tangannya ke belakang dengan tenaga sakti Sam Sing Sing Kang, lantaran pinggangnya sakit, kuda-kudanya menjadi kurang kuat, tanpa kuasa Lelam Sing tergetar berputar ke samping dan tepat berhadapan dengan Jiao Sik. Jiao Sik adalah bandit yang ganas, begitu melihat kesempatan baik, segera goloknya membacok ke arah Lelam Sing. Dari jauh Jing Hu Tojin sempat melihat kejadian itu, ia terkejut khawatir dan cepat berteriak, awas, Jiao Sait jangan keras lawan keras. Namun sudah terlambat, golok dan pedang sudah kebentur. Disertai suara menering-nyaring tau-tau golok Jiao Sik yang tebal itu terkurung menjadi dua. Tidak cuma demikian saja, bahkan sebelah lengan Jiao Sik juga ikut tertabas buntung oleh Yan Tiat Pukiam. Saking sakitnya Jiao Sik jatuh kelengar. Dalam pada itu secepat kilat Lelam Sing mengangkat pedangnya menabas pula ke arah Wan Hei, ia terkesiap dan tidak berani menangkis dengan keras lawan keras. Namun begitu ia juga tidak mampu menghindarkan serangan Lelam Sing itu, terang, golok Wei Hei juga tertabas putus. Untung, ia tidak menangkis dengan tenaga penuh sehingga tidak sampai terluka dalam meski goloknya kutung. Walaupun demikian ia pun tergetar mundur, darah di rongga dada serasa bergolak, ia terhuyung-huyung beberapa tindak ke belakang yang baru mampu menenangkan diri. Seperti ayam jago yang kena jalu, Wan Hei tidak berani maju lagi. Sementara itu secepat terbang supek, itu sudah memburu tiba, tangannya memegang Tok Katong Jin anak buahnya tadi. Kiranya dia menyadari kekuatan Yan Tiat Pukiam yang terlalu lihai. Kalau senjata biasa saja tentu sukar melawannya, sebab itulah ia mengambil senjata anak buahnya yang sudah tewas itu, harapannya dengan senjata yang berat ini dapat digunakan untuk menandingi Yan Tiat Pukiam. Menyusul Teng Cap Sahnio juga datang, ia telah berganti cambuk, bersama Buntu Cheng ia mengembut Kim Tio Kliu lagi. Pertarungan sengit kembali terjadi, dengan patung tembaga yang berat itu supek itu lantas menghantam kepala Lel Lemsing, Lemsing membangi menabas dengan cepat. Suara mendering nyaring memekak telinga, badan patung tembaga itu mendekuk, tapi Lemsing tergetar mundur dua tiga tindak. Terkesiap hati Lemsing, pikirnya, dalam hal tenaga dalam jelas aku bukan tandingannya, aku harus memenangkan dia dalam kebagusan ilmu pedang. Dalam pada ini supek cuu mementak, lepas pedangnya mendesak maju dengan gerak tipu hingin toan hang atau lawan melintang memutus puncak gunung, patung tembaga diserampangkan ke pinggang Lel Lemsing. Huh, belum tentu mampu kau jengek Lemsing. Pedangnya berputar sehingga memancarkan titik-titik perak, terdengar suara terang-tering nyaring berulang-ulang disertai bertebarannya remukan tembaga, pedang pusaka masih tetap. Terpegang kencang di tangan Lel Lemsing, sebaliknya tubuh patung tembaga supek cuu itu sudah babak belur. Kiranya ilmu pedang yang dimainkan Lel Lemsing sekapang adalah tui hang kiam hoat ajaran kim si ih, pedang berputar secepat kilat, dalam sekejap saja sudah belasan tusukan mengenai badan patung tembaga musuh. Sebenarnya maksud supek cuu hendak merontokkan pedang pusaka lawan dengan patung tembaga yang berat itu, setiap ikali belum lagi pedang lawan terpukul, tahu-tahu Lel Lemsing sudah berganti jum serangan. Dengan demikian patung tembaganya berbalik babak belur terkena pedang lawan. Namun demikian patung tembaga yang berat itu jauh lebih, menguntungkan daripada supek cuu menggunakan senjata biasa. Sekalipun pedang tembaga babak belur juga masih mampu menahan hiantiat pokiam yang dasyat. Kelemahan Lel Lemsing terletak pada pinggangnya yang penasih sakit kena depakan tadi, kuda-kudanya kurang kuat, gba-geriknya kurang gesit, jika makan tempo lama tentu akhir HYA akan payah. Untung supek cuu sekarang memakai senjata berat yang belum biasa digunakan, pula senjata berat tidak selinah pedang biasa, sebab itulah dalam pertarungan sengit ini selingan lebih banyak dilakukan oleh Lel Lemsing daripada supek cuu. Di sebelah sana Buntu Cheng dan Teng Capsah Nio Berf Chia juga sedang mengembut Kim Tio Kliu dengan sengit. Dengan segenap kepandainya dapatlah Kim Tio Kliu bertahan dengan sama kuatnya. Keuntungan Kim Tio Kliu terletak pada ilmu pedangnya yang bagus dan ginkangnya yang tinggi, tapi dalam hal tenaga dalam ia rada kalah kuat. Buntu Cheng sendiri karena mendapat bantuan Teng Capsah Nio, maka ia dapat melancarkan Seng 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 Keng dengan sepenuhnya, 20-30 jurus kemudian, meski Kim Tio Kliu masih mampu bertahan, tapi jidatnya sudah mulai keluar keringat. Di tengah pertempuran itu terdengar Lel Lemsing berseru, Kim Hyante, aku ingin memberitahukan sesuatu padamu. Ang ing, dia. Terjang keluar dulu dari sini, nanti kita bicarakan lagi, sahut Tio Kliu. Tidak, satu detik tidak ku katakan padamu, satu detik pula hatiku tidak tenteram, ujar Lemsing. Aku sudah tahu, kita masih tetap saudara yang baik, aku tidak menyalahkan kau, kata Tio Kliu. Lemsing mengira Tio Kliu telah mendengar semua percakapannya dengan Ang ing, ia merasa lega. Ia pikir jika Kim Tio Kliu sudah mendengar percakapannya dengan Su Ang ing, maka urusan akan menjadi lebih baik daripada ia memberitahukannya langsung. Hal ini tentu akan membuatnya kikuk. Lantaran bicara, pemusatan perhatiannya menjadi sedikit kendur, kesempatan itu digunakan oleh Su Pek, untuk menyerang dengan lebih gencar, seketika Lemsing kerepotan dan terdesak di bawah angin. Sebagai seorang ahli silat, Kim Tio Kliu dapat melihat gelagat, ia pikir kalau keadaan demikian berlangsung terus, akhirnya mereka berdua tentu akan rugi. Tiba-tiba ia mendapat akal, cepat ia meloncat ke samping sambil berteriak, Leto aku, marilah kita bertukar lawan. Secepat buning terbang Kim Tio Kliu terus menubruk ke sana, pedangnya terus menusuk Hong Huyat di punggung Su Pek Tu. Tapi lihai juga Su Pek Tu, meski diserang dari muka dan belakang, mendadak ia mengkerutkan tubuh, palung tembaga terus diputar dan disabetkan, Lemsing terdesak mundur. Terang, tusukan Kim Tio Kliu juga tepat mengenai badan patung tembaga sehingga terguncang melenceng. Dalam pada itu dengan cepat sekali Lemsing sudah melompat ke sana untuk merenapaki Bun Tucheng dan Teng Capsah Niu. Su Pek Tu menjadi gusar, bentaknya, bagus bocah Shi Kim, kau ingin mampus, biarlah ku kabulkan niatmu. Jiwaku cuma satu, jika kau mampu boleh saja coba mengambilnya dan tidak perlu omong kosong, sahut Kim Tio Kliu dengan tertawa. Tapi pedangnya tidak pernah kendur, berbareng itu ia sudah memutar pedangnya secepat kilat, dalam sekejap saja ia sudah melancarkan 6x6. Sama dengan 36 jurus serangan sehingga Su Pek Tu kebuakan dan tidak mampu balas menyerang. Sebenarnya kalau bicara tentang kepandaian sejati, Su Pek Tu masih di atas Kim Tio Kliu, tapi lantaran ia dia menggunakan senjata yang terlalu berat, kalau digunakan untuk menghadapi Hyantiat Pokia memang sangat mujarab, sebaliknya kalau digunakan untuk melayani Kim Tio Kliu yang memiliki ginkang teramat tinggi, mau tak mau menjadi terlalu kaku. Sebab itulah Kim Tio Kliu sengaja bertukar lawan dengan Le Lemsing. Perhitungan Kim Tio Kliu memang tepat, sesudah melepaskan diri dari Su Pek Tu, Le Lemsing menjadi bertambah tangkas, Bun Tucheng dan Teng Capsah Nio tidak sanggup menahan serangannya. Dengan Hyantiat Pokiam yang liai Le Lemsing menyerang dengan gencar. Bun Tucheng masih sanggup melayani sekadarnya, sebaliknya Teng Capsah Nio sama sekali tidak mampu mendekati Le Lemsing. Ketika cambutnya yang panjang menyebet, sekali tabas dengan Hyantiat Pokiam, kontan cambutnya tertabas putus. Habis itu, berturut-turut tiga kali tabasan, laksana segulung sinar putih, secepat kilat Le Lemsing lantas menerjang ke arah Bun Tucheng. Bun Tucheng terkesiap malah, pikirnya pemuda itu sudah nekat dan mau mengadu jiwa dengan dia. Cepat ia mengerahkan Sam Sieng Sieng Keng, kedua tangannya memukul sekaligus ke depan sehingga terjangan Le Lemsing itu ditolak ke samping. Meski meleset menerjang Su Pek Tu, tapi Le Lemsing terus menerjang ke depan, dalam sekejap saja ia tiba di panar tembok sana, sekali tabas dengan pedangnya ia membuat pintu taman terpentang, lalu berlari keluar. Su Pek Tu menjadi murka, teriaknya, biarlah Bocah Shile itu lari, tapi Bocah Shikim harus ku bekuk. Kalian semua kembali ke sini untuk menangkapnya. Hektometer, mau datang atau mau pergi bagiku adalah bebas, kau mampu berbuat apa atas diriku jengekim Tio Kliu. Seret, ia memberikan suatu serangan pura-pura, menyusul ia lantas meloncat ke samping dan kebetulan Bun Tucheng lantas kepergok di depannya. Hi, apakah kau ingin minum pilku lagi seru Tio Kliu dengan tertawa? Kakinya menutul, tubuhnya terus mengapung ke atas dan tepat melayang lewat di atas kepala Bun Tucheng. Bun Tucheng melancarkan pukulan, tapi luput, tenaga pukulan Bun Tucheng itu berbalik digunakan oleh Kim Tio Kliu untuk melayangkan tubuhnya lebih pesat, ia berjumpalitan sekali di atas udara, ketika turun ke bawah kakinya sudah menancap di atas pagar tembok. Pada saat itulah sayup-sayup di luar ada suara suitan, mendadak supek itu menggertak, turun dia mengerahkan segenap tenaganya, pukulan kedua tangan terus dilancarkan sekaligus dari jauh. Tenaga pukulan dari jauh supek itu itu benar-benar luar biasa dasyatnya, sedikitnya ada beberapa meter jauhnya dari tempat berdiri Kim Tio Kliu di atas pagar tembok itu, tapi, tenaga pukulan supek itu membuatnya tergoncang dan tak sanggup menahan diri lebih lama di tempatnya. Kim Tio Kliu tahu di luar pagar tembok sana pasti ada musuh yang bersembunyi, suara suitan tadi tentu tanda penghubung dengan kawan di bagian dalam taman, namun Kim Tio Kliu tidak dapat memikirkannya lagi, dengan meminjam tenaga pukulan supek itu tadi ia terus berjumpalitan dan melayang ke bawah sebare berseru, kau tidak perlu mendesak aku, tanpa kau minta juga aku tidak sudi tinggal lebih lama di tempatmu yang busuk ini. Tak terduga, selagi badannya masih mengapung di atas udara, tiba-tiba terdengar suara cicit-cit yang ramai disertai gamer deppnya sinar emas, secomot jarum yang halus tahu-tahu berhamburan ke arahnya. Karena badan masih terapung, pula pengaruh tenaga pukulan supek itu tadi, belum lagi Kim Tio Kliu sempat mengambil posisi yang baik dan tahu-tahu sudah diserang dengan senjata rahasia, keruan sukar baginya untuk menghindar, terpaksa ia mengebaskan lengan baju sekenanya, walaupun demikian dua batang jarum tetap mengenai tubuhnya. BW HOA Ciam, senjata rahasia jarum adalah jenis EMG yang paling halus, yang diincar adalah Hyatu. Hyatu Kim Tio Kliu tidak terkena jarum itu, maka ia mengira tidak menjadi soal. Tidak terduga, baru saja kakinya menyentuh tanah, mendadak badannya terasa gatal dan pegal. Rupanya BW HOA Ciam yang mengenai tubuhnya itu bukan jarum biasa, tapi adalah jarum berbisa. Kim Tio Kliu menjadi gusar. Siapa yang melepaskan senjata gelap? Kalau berani keluarlah bertempur dengan aku tantangnya. Belum lenyap suaranya, seorang dengan nada dingin menbuap, Kim Tio Kliu, lebih baik kau bersiap-siap menunggu ajalmu saja, aku tiada tempo buat mengiringi permainanmu. Ketika Kim Tio Kliu memperhatikan orang yang bersuara li antara gerombolan sana, kiranya pembicara itu adalah Hoto Aniyo, makinang Ciyok Hekoh. Huh, hanya jarum sekecil ini saja bisa mengapakan diriku jengek Kim Tio Kliu. Segera ia memutar pedangnya mener yang ketengah musuh, yang diburu adalah Hoto Aniyo. Anak buah Liok Hapang mana mampu menahan ilmu pedang Kim Tio Kliu yang liai, maka terdengarlah jeritan ngeri susul-menyusul, dalam sekejap saja belasan orang sudah direbohkan. Untung Kim Tio Kliu tidak bermaksud banyak membunuh orang, maka orang-orang itu hanya tertusuk bagian tertentu saja dan tidak sampai binasa. Kejut Hoto Aniyo tidak kepalang, pikirnya. Aku punya Bwe Hoa Chiam adalah hemgi yang sangat lihai yang kurendam dengan lima macam racun, jauh lebih lihai dari racun yang kuminumkan mereka di dalam teh tempoh hari, tapi bocah ini ternyata tidak keracunan tampaknya, memangnya dia punya badan kebal. Lah sudah merasakan lihainya Kim Tio Kliu, ia sudah kapok dan tidak berani menyambut serangan Kim Tio Kliu, baru sekali dua gebrak saja ia lantas menyingkir. Pada saat itulah supek itu sudah memburu tiba, serunya lantang, Kim Tio Kliu, kita belum selesai tadi, kalau berani janganlah kau lari. Sesudah mendesak mundur Hoto Aniyo, tiba-tiba Kim Tio Kliu merasa matanya berkunang-kunang, kepala pun rada pusing. Kiranya Hao Desin Kang, ilmu sakti pelindung badan, yang dikuasai Kim Tio Kliu hanya sanggup mengulur waktu bekerjanya racun, tapi tidak dapat memunahkan racun yang sudah menyusup ke dalam tubuh. Sebab itulah, jika menghadapi lawan yang lemah masih dapat dialayani, tapi sekarang melayani musuh tangguh seperti supek, itu tentu saja tidak sanggup. Cepat Kim Tio Kliu menguatkan semangatnya, sahurnya dengan tertawa. Jika kau mampu bolehlah kejar ke sini. Untuk mengerahkan tenaga murni buat menahan menyusupnya racun lebih dalam, dengan sendirinya ginkang Tio Kliu menjadi terpengaruh. Betapa lihainya supek tu, sekilas pandang saja ia lantas mengetahui keadaan Kim Tio Kliu itu, tanyanya kepada Hoto Aniyo, apakah bocah itu telah kena senjata rahasiamu? Benar, sahut Hoto Aniyo. Dia telah kena jarumku, tadi aku juga. Dia seperti ingin bicara apa-apa lagi, tapi supek tu sudah itu lantas bergelak tertawa dan berkata, bagus, biar ku bekuk dulu bocah ini. Malam ini sekali-kali tidak boleh dia lolos lagi, semibari bicara ia terus mengudak ke arah Kim Tio Kliu sehingga Hoto Aniyo ketinggalan di belakang. Dalam waktu singkat rasanya supek tu tak mampu menyusul aku, tapi setengah jam lagi mungkin aku tidak sanggup bertahan lagi, demikian pikir Kim Tio Kliu. Segera ia berseru dengan menggunakan ilmu Toan Im Jibbit, memancarkan gelombang suara, dan mengumandangkan suaranya ke tempat jauh, Leto Aku. Leto Aku. Rupanya ia menguatirkan keselamatan Le Lemsing, maksudnya hendak bergabung dengan dia agar bisa bekerja sama menghadapi musuh. Ia mengulangi seruannya dua-tiga kali, tapi tiada jawaban dari Le Lemsing. Dalam pada itu Hoto Aniyo sudah menyusul dekat, jengeknya, huh, Le Lemsing sudah mampus sejak tadi, boleh kau menyusulnya ke akhirat saja. Dasar mulut God dan Prat Kim Tio Kliu. Kau perempuan bejat ini berani mengutuk Leto Aku, sebentar bila kepergok tentu ku bikin perhitungan padamu. Hoto Aniyo menjengek, hektometer, aku sendiri yang membunuh JRJ, habis kau mau apa? Jika mau bikin perhitungan, hayolah seikarang saja. Huh, kau ingin lari saja mungkin tidak mampu lagi karena punya sandaran supek, Tuh, ia menjadi tabah dan tilak gentar terhadap Kim Tio Kliu. Sudah tentu Kim Tio Kliu tidak gampang dipancing, ia batas memaki, buat apa kau buru-buru, akan ku catat utangmu ini, elak akan ku bereskan dengan kau. Walaupun Kim Tio Kliu tidak percaya pada ocahan Hoto Aniyo, tapi karena tiada mendapat sahutan Le Lemsing tadi, mau tak mau ia merasa khawatir juga. Ia pikir apakah mungkin dalam waktu sesingkat itu Le Lemsing sudah sempat lari jauh sehingga tidak mendengar suaranya? Dalam pada itu kepala Kim Tio Kliu bertambah pening, ia coba menghimpun semangatnya, waktu menoleh, supek tu dan Hoto Aniyo tampak sudah makin mendekat. Tio Kliu menduga dirinya tak bisa bertahan terlalu lama lagi, ia heran mengapa bala bantuan kepang dulu muncul. Untuk sementara harus mencari akal untuk menghindarkan kejaran musuh. Saat itu ia sudah berlari sampai di jalanan kota, dengan mengumpulkan tenaga sekuatnya ia melompat ke atas rumah penduduk, beberapa kali loncatan tibalah ia di suatu persimpangan, disitulah ia melompat turun, lalu menyelingap ke suatu gang yang sepi. Mendadak kehilangan jejak Kim Tio Kliu, supek tu hanya bergelak tertawa malah, katanya, tentu racun di tubuh bocah itu sudah himulai bekerja, merasa tidak kuat berlari lebih jauh lagi, maka dia lantas bersembunyi. Baiklah, akan ku tangkap dia seperti menangkap kura-kura di dalam genteng. Namun ia pun khawatir Kim Tio Kliu menyergapnya secara mendadak dari tempat persembunyiannya, maka ia lantas menghentikan langkah, pikirnya menunggu kedatangan anak buahnya untuk kemudian sekitar jalan situ akan diketung dan digeledah. Tidak lama kemudian datanglah berturut-turut Hoto Aniyo, Jing Hu Tojin, Won He dan Teng Capsah Niyo. Segera supek, Chu mengatur ketiga Hiang Chu itu mengadakan pencarian. Ia sendiri teringat sesuatu, ia bertanya pada Hoto Aniyo, apa yang kau ucapkan benar-benar terjadi atau cuma untuk menggertak saja? Dengan tertawa Hoto Aniyo menjawab, meski aku bukan tandingan Kim Tio Kliu, tapi kemampuan membunuh Lai Lemsing masih ada. Pang Chu tidak perlu sangsi, dengan mataku sendiri ku saksikan dia sudah mati. Tapi supek, Chu masih ragu-ragu katanya, dia membawa Hyantiat Poh Hyam, kira bagaimana kau bisa membunuh dia? Ia pikir kalau benar nenek itu membunuh Lai Lemsing, mengapa meski bilang menyaksikan kematian pemuda itu? Kan rada-rada tidak masuk dia, Kang? Hoto Aniyo menjawab, begini terjadinya, aku bersembunyi di tempat gelap dan secara tiba-tiba aku serang dia dengan tiga macam senjata rahasia, ia telah kena sebuah tau keting dan sebuah huku ikian. Baik paku maupun anting-anting yang ku samlitkan itu semuanya berbisa. Sesudah terkena senjata rahasiaku, ia tidak sanggup melawan aku lagi, aku mendesak dia ke fakpi sungai dan baru hendak ku habiskan nyawanya, mendadak ia sendiri terjun ke dalam sungai. Mungkin ingin mati dengan manet sempurna. Hehe, luwakang bocah sile itu tidak sehebat imtiok liu, pula sudah terkena senjata rahasiaku yang berbisa, di tengah sungai yang berarus deras itu, biarpun punya nyawa gekap juga akan tamat riwayatnya. Dan bagaimana dengan hiantiat pokyam yang diabaatannya supek itu? Bersama orangnya sudah tenggelam ke dasar sungai, Saut Hotho Aniu. Sayang sekali pedang pusaka itu tenggelam, sukar lagi dicari, ujar supek itu dengan rasa gegetun, tapi juga mereka seang, sebab kematian Lelem Sing tentu tidak pernah disangfcan lagi bila pemuda itu benar terjun ke dalam sungai dengan embawa serta pedang yang berat itu. Selagi bicara, tiba-tiba terdengar suara tanda bahaya yang itiup oleh anak buah liuk hapang dari jurusan timur sana. Sufek tu terkejut, katanya, siapakah yang berani mencari perkara aku? Lekas pergi bertanya tapi tanpa pergi bertanya, orang yang melaporkan sudah mang, celaka, pangcu, orang kepang menyerbu kemari disempin oleh sepasang pemuda-pemudi, yang pemuda memakai pedang berhawa dingin, setiap orang yang tersentuh pedangnya lantas menggigil tak bisa berkutik. Yang perempuan juga sangat liai, senjata rahasia jarum yang diataburkan semuanya berbisa, tidak sedikit kawan kita yang sudah terluka. Keadaan rada gawat, harap pangcu lekas kembali ke sana. Kejut dan girang pula hoto anio, katanya, tentu mereka adalah Hakoh dan bocah sitan itu. Hahaha, jika begitu kedatangan mereka menjadi kebetulan, seru Sufek tu dengan gelap tertawa. Kau tidak perlu menyesal karena gagal menjadi comblang, biarlah aku sendiri pergi meminangnya. Rupanya apa yang terjadi di kota celam atas diri Cio. Hakoh dan Tan Kong Cio sudah dilaporkan oleh Teng Capsah Nio kepada Sufek, Begitulah ia lantas putar balik ke markas sendiri untuk menghadapi serbuan Kepang dan berusaha menangkap hidup-hidup Cio Kekoh. Hanya Bun Tucheng yang ditinggalkan untuk memimpin pencarian Kim Tio Kliu. Kembali kepada Kim Tio Kliu yang bersembunyi di suatu gang yang sepi, ketika terdengar suara riuh pengejar-pengejarnya, ia menjadi khawatir. Pada saat itulah mendadak dari suatu pojokan muncul seorang terus menjengkeramnya. Tio Kliu terkejut, baru saja ia hendak menggunakan Kim Najil Hoat untuk balas menangkap lawan, mendadak orang itu membisikinya. Jangan gugup, akulah adanya. Baru sekarang Kim Tio Kliu melihat jelas orang itu, ia menjadi kegirangan dan berkata, kiranya kau, Lito Aku. Bagaimana kau pun berada di sini? Kiranya orang itu adalah Litun, ia menjawab, aku sengaja datang memberi bantuan padamu. Lekas ikut padaku, nanti kita bicarakan di dalam sana. Saat itu masih pagi buta, setiap perumah sunyi senyap dan tertutup rapat, hanya ada sebuah rumah tampak membukakan pintu. Yang membuka pintu bukan lain daripada tunangan Litun, yakni Ho Jai Hong. Memasuki rumah itu, Tio Kliu berkata, sebentar orang-orang Liu Kha Pang pasti akan mengadakan penggeledahan, bersembunyi di sini juga bukan tempat yang aman. Jangan khawatir, aku punya jalan yang baik, ujar Litun tertawa. Ia memindahkan sebuah gentong air yang besar, di bawah gentong besar itu ada balok batu, ketika balok itu digeser, tertampaklah di bawahnya sebuah liang yang gelap. Jalanan di bawah tanah ini menembus jalan raya pintu timur kota, kata Litun. Sekalipun tempat ini digeledah juga jalan rahasia ini takkan diketemukan. Dengan membawa sebuah lentera kerudung, Ho Jai Hong berjalan di depan. Kiranya di sini ada pula kamar rahasia, Keru bagaimana, kau memperoleh tempat sebaik ini? Tanya Tio Kliu dengan tertawa. Tempat ini sudah kuatur sejak dahulu, tutur Litun. Teirus terang, kembaliku ke yang Ciu kali ini bermaksud menolong keluar nonasu, tapi belum ada kesempatan baik bagiku. Untunglah Li Tocu dari Kepang biasanya saling memberi berita, tadi beliau mengirim orang memberi kabar padaku dan baru ku tahu malam ini kau menerjang ke dalam Liokhapang. Aku titik khawatir keselamatanmu, ketika mendengar suara ramai-ramai segera kuburu ke sini untuk membantu dan benar saja menemukan kau di sini, sungguh sangat kebetulan. Kabarnya nonasu hendak kawin dengan pemuda Sile itu, bagaimana duduknya perkara ini? Tanya Jai Hong. Leto Aku adalah saudara angkatku, supek tu bermaksud dia yang peralat dia, maka pura-pura menjodohkan adik perempuannya kepada Leto Aku, tapi sebenarnya cuma suatu perangkap B, Faka, tutur Tio Kliu. Lalu bagaimana keadaan nonasu sekarang? Tanya Jai Tiong. Ai, nonasu adalah orang baik jika tiada bantuannya dahulu terhadap Engkoh Tun, tentu kita takkan seperti sekarang ini. Nonasu belum sempat melarikan diri, tutur Tio Kliu. Cuma ku duga supek tu tidak sampai membikin susah adik perempuannya sendiri, sebab ia masih ingin memperalatang ing untuk mengambil hati suji yang cian kun SWE Beng Hiong. Baiklah kita mencari akal lagi untuk menolongnya. Sampai di sini ia teringat kepada ucapan Jai Hong tadi tentang seperti sekarang ini, ia coba bertanya. Apakah kalian sudah menikah? Banyak terima kasih atas bantuanmu di celam dahulu sehingga Jai Hong terlepas dari cengkeraman bangsa Csit Tjo itu, sahut Litun. Sesudah peristiwa itu, sebulan. Kemudian mereka ayah dan anak lantas menemukan diriku. Cuma sayang kami tidak sempat mengundang kau minum arak pernikahan kami. Selamat-selamat. Dan dimanakah ayah mertuamu sekarang? Tanya Tio Kliu teringat kepada salah sangkanya. Dahulu akan hubungan Litun dan Suang Ing diam-diam. Kim Tio Kliu merasa geli sendiri. Ayahnya sekarang berada di sejiang, tidak lama lagi aku pun akan pergi ke sana, tutur Litun. Dan baru saja Kim Tio Kliu hendak bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Litun berkata dengan kaget. Hi, Kim To Ako, apakah kau terkena racun? Coba lentera itu dekatkan ke sini, Jai Hong. Coba aku periksa. Ah, tak perlu diperiksa lagi. Hanya jarum berbisa yang tak berarti saja. Aku masih bisa bertahan. Marilah kita keluar dulu dari tempat ini, sahut Kim Tio Kliu. Eh, jangan engkau meremahkan jarum sekecil ini, ujar Litun. Jarum ini adalah gotok ciam, jarum panca bisa, keluaran Tian Mo Kau. Lekas kau duduk yang tenang, akan kuobati kau. Jika terlambat mungkin akan sukar disembuhkan dalam waktu singkat. Melihat Litun bicara dengan prihatin, terpaksa Tio Kliu duduk bersila, sembari mengerahkan wekang, segera membiarkan Litun mengadakan penyembuhan baginya. Lebih dulu Litun mencabut keluar jarum berbisa di dalam daging Kim Tio Kliu dengan bantuan sepotong batu sembrani, lalu dikeluarkan dari kotaknya sebuah jarum perak halus panjang, dengan ker penyembuhan tusuk jarum itu ia mencocok hiatu yang bersangkutan. Ketika jarum dicabut, keluarlah cairan darah hitam kental. Seketika Kim Tio Kliu merasa badannya menjadi segar. Litun merasa lega, katanya, untung lewekangmu sangat kuat sehingga sembuhnya juga begini cepat. Apakah kau masih ingat apa yang ku katakan di atas cileisan dahulu? Waktu itu kau tidak sudi mempelajari isi pektok cinkemilik Tianmo kau, ku katakan bukan maksud kita akan menggunakannya untuk membuat celaka sesamanya, tapi kalau sudah mahir menguasai isi kitab itu akan banyak manfaatnya bagi kita. Sama halnya semacam senjata, kalau senjata itu berada di tangan orang jahat akan membantu kejahatannya, tapi kalau berada di tangan orang baik tentu akan berguna untuk menolong sesamanya. Benar juga ucapanmu itu, sahut Tio Kliu tertawa. Tapi sama saja bagiku bila engkau yang menguasai isi kitab itu. Oh iya, bicara menolong orang, Aku menjadi teringat kepada seorang temanku yang harus minta pertolonganmu. Dia punya tunangan kena diracuni orang, racun itu baru akan bekerja tiga bulan kemudian. Apakah kau dapat menyembuhkannya? Litun terkejut, katanya, kepandaian menggunakan racun waktu hanya dimiliki tokoh-tokoh Tianmo kau saja. Apakah orang yang memberi racun adalah nenek iblis siho itu? Benar, memang dia, sahut Tio Kliu, Dia adalah bekas pelayan Lai Seng Lem dahulu, jarum yang mengenai diriku juga disambitkan olehnya. Kiranya kau pun tahu dia? Tadi malahan aku sudah melihat dia, cuma dia tidak melihat aku. Ku tahu dia pasti akan meminta pertolongan cinkeng padaku, maka aku sengaja menghindari dia. Tergerak hati Kim Tio Kliu, cepat dia menegas, di mana kau melihat dia? Selain dia apakah masih ada orang lain lagi? Di tepi sungai seberang jalan sana, sahut Litun. Dia sedang bertempur dengan seorang. Orang itu terdesak jatuh ke dalam sungai, aku senunyi di tempat yang agak jauh sehingga tidak sempat berbuat apa-apa. Aku pun sadar bukan tandingan nenek keparat itu, terpaksa aku menghindari dia. Macam apakah orang itu? Bukankah dia bersenjatakan pedang? Tanya Tio Kliu dengan khawatir. Kurang jelas. Cuma dari sinar mengkilat yang terpancar dalam kegelapan tampaknya seperti pedang. Wah celaka keluh Tio Kliu. Ada apa? Siapakah orang itu? Tanya Litun khawatir. Dia adalah saudara angkatku yang bernama Lelem Singh itu. Pedang yang dia bawa adalah Hyantiat Pokyam yang tiada bandingannya di jagad ini. Apakah saudara angkatmu itu tidak mahir berenang? Tanya Litun. Seketika Kim Tio Kliu merasa berkurang rasa khawatirnya, jawabnya, seperti diriku, Lelem Singh juga dibesarkan di kepulauan yang dikelilingi laut. Ku yakin kepandainya bermain di dalam air tidak kalah daripada diriku. Arus sungai itu hanya di bagian tertentu saja agak deras, di bagian hilir air sangat tenang, apalagi kedua tepi yang berdekatan dengan kota seringkah berlabuh kapal-kapal besar saudagar. Asalkan Leto Ako itu tidak terluka parah, dengan kemahiran berenangnya mungkin takkan mengakibatkan kematian baginya. Sepulangnya kita ke markas Kepang, dapat kita minta bantuan libo untuk mencarinya. Tapi yang dikhawatirkan Kim Tio Kliu adalah Hyantiat Pokiam yang dibawa Lelem Singh itu sangat berat. Ia pikir Leto Ako tentu tidak bodoh, pada saat gawat tentu dia akan membuang pedangnya untuk menyelamatkan diri. Ada berita apa dari Kepang? Bala bantuan yang akan mereka kirim mentah sudah datang belum? Tanya Tio Kliu kemudian. Menurut penghubung yang dikirim Kepang katanya mereka sudah siap menyerbu melalui pintu timur untuk menerjang jalan belakang Liuk Hapang. Lewat tengah malam segera mereka bergerak. Ayi, kenapa aku begini bodoh? Tiba-tiba Tio Kliu mengetok kepala sendiri karena teringat sesuatu. Memang aku sudah berjanji dengan mereka, Jika lewat tengah malam aku tidak kembali, ku minta mereka boleh lantas bergerak. Tempat keluar jalan rahasia ini tepat di ujung pintu timur sana, kata Litun. Seketika Kim Tio Kliu melompat bangun, serunya, baik, lekas kita berangkat ke sana agar mereka tidak cemas. Saat itu anak buah Kepang sedang melakukan pertemtauran seru dengan pihak Liuk Hapang. Belum sampai mereka penyerbu markas besar Liuk Hapang, di tengah jalan sudah kepergok oleh rombongan supek tu yang keburu memutar balik. Libo, aku sengaja membiarkan Kepang kalian membuka cabang di Yang Ciu, selama ini kita hidup berdampingan sebaratan teram, kenapa sekarang kau berani mengusik pihak ku bentak supek tu begitu berhadapan dengan Libo? Kau bersekongkol dengan pihak penguasa dan menindas rakyat kecil, sudah lama aku hendak mencari kau untuk membuat perhitungan, Libo balas membentak. Sekarang kau memasang perangkap hendak bikin susah Lekong Chu dan Kim Siow Hiap lagi. Kedua pemuda itu adalah sahabat baik Kepang, maha boleh ku tinggal diam tanpa ikut campur. Jika kau ingin damai, hayolah lekas lepaskan kedua sahabat baik kami itu. Supek tu bergelak tertawa, jawabnya, kau ini barang apa sehingga berani bicara sama derajat dengan aku? Biasanya aku puma memberi sedikit penghargaan padamu mengingat Tiong Fiang Chu kalian, tapi kau lantas mendapat hati dan berani main gila padaku? Baik, ku katakan terus terang. Padamu, Lel M Sing dan KLM Tio Kliu sudah kubunuh semua, jika perlu boleh kau menyusul mereka ke akhirat. Libo adalah murid Kepang Kantong 8, di dalam Kepang terhitung tokoh yang berkedudukan cukup tinggi, tapi kalau dibandingkan Supek Chu memang masih terpaut jauh. Belum mendekat, Supek Chu sudah lantas melancarkan pukulan dari jauh. Hanya pukulan dari jauh ini saja Libo sudah tidak tahan, seketika dadanya terasa sesak seperti digodam, namun begitu Libo tetap pantang mundur. Baru saja Supek Chu hendak menghabisi jiwanya, sekonyong-konyong sinar dingin berkelebat dari samping, Tan Kong Chiao menusuk dengan pengpok Hong Kong Kiam yang lihai sambil membentak. Bukankah kalian hendak menuntut balas padaku, nah, sekarang aku sudah datang sendiri. Luekang Supek Chu sangat tinggi, sudah tentu hawa dingin Hong Kong Kiam tidak dapat melukainya, hanya membuatnya merasa dingin saja. Ia terkejut dan girang pula, pikirnya, aku kehilangan Hiantiat Poh Kiam, kebetulan dapatku rebut pedang ini sebagai gantinya. Segera ia mengincar dengan baik, sekali jarinya menyentik, ering, pedang Tan Kong Chiao itu diselentik pergi. Seketika Kong Chiao merasa tangannya pegal, terasa pula panas dan dingin berkecamuk seperti di musim panas mendadak direndam di dalam kolam air es, tanpa kuasa Kong Chiao menggigil sendiri. Kiranya selentikan Supek Chu itu telah menolak kembali hawa dingin yang terpancar dari pengpok Hong Kong Kiam, hingga menyerang Tan Kong Chiao sendiri. Supek Chu tertawa senang, katanya bisa berbuat apa pedangmu ini padaku? Lebih baik kau berikan saja padaku daripada tak sesuai bagimu, berbareng ia terus menubruk maju, segera ia hendak mencengkeram pedang Kong Chiao itu. Hanya sekali gebrak saja Kong Chiao sudah kecundang, mau tak mau timbul penilaian rendah Supek Chu terhadap Kong Chiao. Tak terduga meski lukang Kong Chiao tidak dapat menandinginya, tapi dia masih mempunyai kepandayan simpanan lain. Ketika Supek Chu mengulurkan tangan, Kong Chiao lantas membentak, jika mampu boleh coba ambil. Mendadak sinar pedang gemerlapan, seketika Supek Chu tidak tahu dari mana datangnya serangan pedang Kong Chiao itu. Sekonyong-konyong Supek Chu merasa beberapa hiatu tertentu terasa diserang hawa, dingin, keruan ia terkejut, ia tidak berani mencengkeram lebih lanjut, cepat ia memukul untuk mendesak mundur Kong Chiao. Kiranya ilmu pedang Kong Chiao itu adalah ajaran pengcohan Tian Li yang belum pernah dikenal Supek Chu, lantaran terlalu memandang enteng lawannya sehingga hampir ia termakan. Untung tenaga dalam Supek Chu sangat tinggi, cepat ia menutup hiatu dan menjalankan hawa murni, dalam sekejap saja hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya telah dipunahkan semua. Dalam pada itu belum lagi Kong Chiao sempat berdiri tegak karena tenaga pukulan lawan tadi, dengan cepat sekali Supek Chu sudah menubruk maju lagi. Sekarang Supek Chu tidak berani memandang enteng laannya ia menyerang dengan hebat, hanya beberapa jurus saja Kong Chiao sudah terdesak dan kelabakan. Mendadak Supek Chu melihat suatu kesempatan, ia membentak, lepas pedangmu berbareng ia terus mencengkeram tulang pundak lawan. Dalam keadaan demikian, kalau Kong Chiao ingin memperfahankan pundak dan lengannya, terpaksa ia harus memutar peang untuk menangkis. Padahal Supek Chu sudah siap dengan seangan susulan yang seketika dapat merampas pedangnya itu. Tampaknya Kong Chiao pasti akan terjebak tipunya, tahu awu pandangan Supek Chu menjadi silau oleh berhamburnya ama warni, seutas ular panjang mendadak memagut ke arah V.A. Keruan ia terkesiap dan tidak tahu senjata aneh apakah yang ia nyerangnya ini. Sebelum tahu jelas apa senjata aneh itu, terpaksa ia hanya menghindar saja. Namun begitu toh tidak urung punggungnya tersabet juga oleh senjata berwarna-warni itu. Sesudah diperhatikan, baru diketahui bahwa orang yang datang membantu Kong Chiao itu adalah seorang gadis cantik, seketika rasa gusar Supek Tu Buyar, katanya dengan tertawa, Eh, kiranya nonahek kau bukan? Apakah kau tahu siapa aku? Hoto Aniyo, coba kesini. Belum selesai ucapannya, tiba. Tiba punggungnya terasa gatal luar biasa sehingga terpaksa ia menggeliat dan ingin menggaruk. Kong Chiao tertawa geli, katanya kepada Hekoh, Adik Hek, sungguh tidaknya Nadia masih mempunyai kepandayan memainkan joget monyet. Kiranya senjata Chiao Hekoh itu disebut Kim Cho Asok, tali ular emas, senjata berbentuk ular yang terbuat dari logam, Ujung kepala yang mirip ular itu tersimpan obat bubuk. Siapa saja yang terkena bubuk obat itu seketika akan terasa gatal tak kepalang dan dengan sendirinya tidak punya semangat buat bertempur lebih lama. Jika tiada obat pemunah yang tepat, maka bagian yang kena obat bubuk itu akan membusuk dalam waktu tiga hari dan akhirnya orangnya akan binasa. Jangan khawatir pangerju, aku punya obat pemunahnya seru Hoto Aniyo. Supek tuh merasa lega, ia pikir bocah ini harus ku bereskan dulu, nanti saja ku minta obat kepada Hoto Aniyo. Dasarnya dia memang seorang yang sok gagah, sambil menahan rasa gatal ia malah bergelak tertawa dan berkata, hanya sedikit racun. Saja bisa berbuat apa padaku? Biar kau kenal dulu keliayanku habis berkata, segera ia melontarkan pukulan yang dirasyat. Pedang Kong Chiao tergoncang ke samping, bahkan Kong Chiao sendiri pun tergetar mundur sempoyongan. Lekas Hekoh maju membantu pula, tapi sekali ini Supek tuh sudah siap sedia. Begitu Kim Chow Asok disabatkan oleh Hekoh, segera ia mengibaskan lengan baju untuk melibat tali ular itu sambil mengejek, bagus juga senjatamu ini, berikan saja padaku. Sekali terlibat, Ciok Hekoh tidak kuat menguasai senjatanya lagi, seketika Kim Chow Asok terbetot lepas. Menyusul Supek tuh lantas melancarkan pukulan dasyat untuk memaksa Tan Kong Chiao menyingkir, dengan demikian Kong Chiao dan Hekoh menjadi terpisah. Cepat Hotto Anyo memburu maju, seru Supek tuh, eh, bujuklah nonamu ini, mana boleh dia berkelahi dengan aku, kan lucu namanya. Ciok Hekoh menjadi gusar, dan peratnya, kurang ajar, kau mengoceh apa? Hotto Anyo lantas merintangi Hekoh, katanya dengan tertawa, Siok Chia, barangkali kau belum tahu. Orang yang pernah ku bicarakan padamu adalah Su Pang Chu ini. Kelak kalian akan menjadi suami istri, mana boleh kalian berkelahi sendiri? Siapa sudi menjadi suami istri dengan dia, dan perat Hekoh. Jika kau suka boleh kau kawin sendiri dengan dia. Ai, usiaku sudah selanjut ini, biarpun aku mau pasti di alidak sudi, sahut Hotto Anyo tertawa. Siok Chia, selama ini kuanggap kau seperti anak kandungku sendiri, kenapa kau tidak membiarkan hidupku selanjutnya rada bahagia sedikit. Rasanya juga tidak merugikan kau, jika kau mendapatkan suami seperti Su Pang Chu. Saat itu Kong Chiaw sedang dilambrak oleh Su Pek Tu, keadaannya rada runyam tapi Hekoh tak berdaya karena dirintangi Hotto Anyo. Saking gusernya terpaksa ia mengancam, Hotto Anyo, ludimu akan ku balas dengan caraku sendiri, tapi kalau kau mifeiaksa aku menjadi istri bangsa Chishisu ini, Hekto Meter, sekali-sekali tibak bisa. Nah, jika kau mendesak lagi, terpaksa aku pun tidak lenai lagi padamu. Hotto Anyo sengaja berlagak menyesal, katanya ah, terpiata kau tidak dapat memahami maksud baikku. Sekarang kau udah besar dan tidak mau mendengar nasihat makinang lagi, ya, apa yang dapatku katakan. Cuma jangan kau lupa, tujuh hari lagi racun dalam badanmu akan kambuh, untuk itu kau masih memerlukan obat pemunah dariku. Dengan mendongkol Hekoh menjawab, memang kaulah yang membesarkan aku, paling-paling ku serahkan kembali jiwaku ini padamu, juga tidak sedih aku mengemis obat pemunah segala. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar seorang memuji, betul Nona Chiyok jangan takut terhadap gertakannya. Ku kira masih ada orang lain mampu memunahkan racun yang dia berikan padamu. Dari suaranya itu segera Chiyok Hekoh kenal siapa pembicara itu, keruan ia kegirangan, sebaliknya kaget Hotto Anyo tidak kepalang, kiranya Kim Tio Kliu sudah tiba. Baru saja Hotto Anyo bermaksud lari, tertampak sesosok bayangan melayang kehadapannya. Keparat, biar aku mengadu jiwa padamu bentak Hotto Anyo dengan nekat. Sepuluh jarinya bagaikan cakar burung terus mencengkeram, sepuluh kuku jarinya yang panjang itu terendam semua oleh air racun. Hektometer, kematianmu sudah di depan mata, kau masih berani membikin susah orang lain jenge Kim Tio Kliu, berbareng pedangnya lantas menyambar. Sungguh indah dan tepat. Sekali tebasan pedangnya kontan kesepuluh kuku jari Hotto Anyo tertebas kurung hingga hampir rata sampai akarnya. Ampuni diakim tai hiap teriak Cio Khekoh. Kontan Kim Tio Kliu mengangkat kakinya Hotto Anyo ditendangnya hingga terguling, dan peratnya kau perempuan siluman ini benar-benar lebih jahat daripada germau yang memerasa nakpiaraannya. Mengingat permintaan ampun Nona Chiyok, aku hanya mengurungi kukumu yang berbisa ini. Jika kau masih tidak mau insyaf dan tetap mau membuat susah Nona Chiyok, lain kali pasti akan ku penggal kepalamu. Cepat Hotto Anyo merangkak bangun, kalau bisa ia ingin punya empat kaki, terbirit-birit ia berlari kembali ke markas Liu Kha Pang, mana dia berani menanggapi ancaman Kim Tio Kliu tadi. Dengan cepat luar biasa begitu Hotto Anyo digebah lari, segera Kim Tio Kliu melompat ke hadapan Supek Tu. Saat itu Supek Tu sedang mengangkat sebelah tangannya hendak menabok ke atas kepala Kong Chiyau, tiba-tiba nampak sinar pedang berkelebar, Kim Tio Kliu menabas pinggangnya terpaksa Supek Tu menarik kembali pukulannya kepada Kong Chiyau sambil mengegus ke samping. Tanto aku, seru Tio Kliu, silakan kau dan Nona Chiyok pergi membantu kawan-kawan kita dari Kepang, biar aku sendiri yang menjajal Suto Apang Chu ini. Kong Chiyau memangnya sudah kepayahan setelah mati-matian melawan Supek Tu sekian lamanya ia pun sadar tidak bisa memberi bantuan apa-apa kepada Kim Tio Kliu, terpaksa ia menurut ucapan Kim Tio Kliu itu dan mengundurkan diri. Hahaha Suto Apang Chu, bukankah kau sengaja mencari aku buat menentukan siapa yang lebih umbul? Nah, lekaslah maju. Hayo, biar aku mengalah tiga jurus padamu seru Tio Kliu Lenggan bergelap tertawa. Dalam batin Supek Tu sangat terkejut, ia pikir bocah ini benar-benar luar biasa. Sudah terang tadi dia terkena jarum berbisa hot to anio dan tampak rada payah, sebab itulah tadi dia tidak berani bertempur dengan aku. Mengapa selang sebentar saja dia sudah pulih seperti tidak terjadi apa-apa? Tapi sebagai seorang pangcu, sudah tentu ia tidak manda diolok-olok oleh Kim Tio Kliu di depan orang banyak, kontan ia balas membentak. Kurang ajar, kau adalah jago yang sudah keok di bawah tanganku, siapa minta kau mengalah padaku? Aku kan cuma menimbang kekuatanmu sudah banyak berkurang sesudah bertempur sekian lamanya dengan tanto aku, aku tidak bisa mengambil keuntungan demikian ini, maka aku harus mengalah tiga jurus padamu, kata Tio Kliu. Gusar sekali Supek Tu, bentaknya. Baik boleh coba kau mengalah. Mungkin kau harus menjelat kembali ludahmu nanti segera ia mengerahkan tenaga dalam, sekaligus ia terus menghantam dengan kedua telapak tangannya. A.I., keji amat seru Tio Kliu sembari menggeser ke samping dengan langkah sempoyongan, tampaknya langkahnya itu lambat, tapi mendadak ia berjumpalitan lewat di sebelah bawahnya. Tadinya orang lain menduga pukulan Supek Tu itu pasti akan mengenasi sasarannya, tak terduga ujung baju Kim Tio Kliu saja tidak tersenggul. Sebaliknya sesudah berdiri tegak lagi, Kim Tio Kliu lantas mengejek dengan tertawa, sungguh lihai. Tapi untung tidak kena. Kong Chiao merasa lega dan baru tahu Kim Tio Kliu sengaja mempermainkan Supek Tu. Dalam pada itu kedua pihak sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Orang Liu Kha Pang jauh lebih banyak daripada anak buah Kek Pang sehingga keadaan rada terdesak. Terpaksa Kong Chiao dan Hek Koh berlari ke sana untuk membantu pihak Kek Pang. Dalam pada itu, karena serangan pertama tidak kena, pukulan kedua dan ketiga susul menyusul dilancarkan lagi oleh Supek Tu. Penaga pukulan susul menyusul itu benar-benar sangat dasyat, namun tetap tak bisa mengenai Kim Tio Kliu, sebaliknya mendadak bayangan Kim Tio Kliu memenuhi sekelilingnya. Keruan Supek Tu kaget dan tidak tahu dari arah mana lawannya akan menyerang, lekas ia menarik kembali tangannya untuk membela diri. Tiba-tiba ia merasa tengkuknya silir dingin, kiranya Kim Tio Kliu mengitar ke belakang dan meniupkan hawa padanya. Sungguh gusar Supek Tu tak terkatakan, bentaknya murka, bangsa cilik, berani mempermainkan aku tangannya kembali memukul, meski belum sampai tubuhnya memutar, namun tempat yang diserang selalu bagian yang mematikan di tubuh Kim Tio Kliu. Karena jarak kedua orang teramat dekat, sekalipun Kim I Tio Kliu cukup gesit menghindar, berat, tidak urung bajunya terobek juga. Berturut-turut Kim Tio Kliu menghindar tiga kali serangan, meski tidak sampai terluka, namun juga sudah berkeringat, ia pikir tidak boleh lagi sok aksi dan sudah waktunya melayani lawan dengan sungguh-sungguh. Segera ia melolos pedang, katanya dengan tertawa, Su Toa Pangcu, sudah cukup aku mengalah tiga i jurus, ada ubi ada talas, sudah diberi harus membalas. Sekarang aku tidak mengalah lagi. Dari malu Su Pek Tu tambah murka, ia berjingkrak seperti isingal luka, segera ia menerjang lagilah. Tidak tahu juga kemurkaannya inilah yang diminta Kim Tio Kliu. Di saat musuh sudah calap, Tio Kliu justru menggunakan Tian Lopo Hoat yang linfcah untuk men kucing-kucingan dengan lawan, seperti kupu-kupu menari saja. Ia menyelinap kian kemari di sisi Su Pek Tu. Pedangnya juga tidak tinggal diam, sebentar menabas, lain saat menusuk, yang diarah selalu tempat mematikan di tubuh Su Pek Tu. Keadaan Su Pek Tu sekarang sama halnya dengan seperti, Kim Tio Kliu pada pertarungan pertama tadi, karena terkena racun gatal dari Kim Cho asoknya Tio Khe Koh sehingga perhaian Su Pek Tu terpencar, maka daya tahannya juga berkurang, bedanya tadi Kim Tio Kliu cukup tahu diri, ia lantas menghindarkan pertarungan lebih lama, sebaliknya sekarang Su Pek Tu terlalu kepala batu, ia sengaja menyerang dengan lebih kalap. Di tengah sambaran angin pukulan dan berdesinnya pelangnya, terkadang Su Pek Tu mesti berjingkrak dan membungkuk sembari menggeliat, lagaknya sangat lucu. Kiranya obat bubuk yang ditaburan oleh Cio Khe Koh di atas punggungnya itu sudah terserap ke dalam kulit dan melimbulkan rasa gatal yang aneh. Hal inilah yang membuat Su Iek Tu tidak tahan, celakanya ia mesti menghadapi Kim Tio Kliu. Engen sepenuh tenaga sehingga tidak sempat mengerahkan lewekang untuk menolak serangan racun itu. Hahaha, singa ngamuk sekarang berubah menjadi joget monyet EJ Kim Tio Kliu dengan tertawa. Eh, apakah kau masih ingin meneruskan pertarungan ini? Meski mulutnya menyatakan jangan meneruskan pertarungan ini, namun pedangnya berbalik menyerang dengan lebih gencar dan lebih lihai. Ketiga Hiang Chu yang diandalkan Su Pek Tu serta Bun Tio Keng saat ini masih sibuk mencari Kim Tio Kliu di kota barat, tak taunya Kim Tio Kliu sekarang sudah berada di timur dan sedang melabrak Su Pek Tu. Diam-diam Su Pek Tu menyesalkan dirinya sendiri yang salah mengatur, sehingga jago-jago yang diandalkan itu belum nampak kembali. Terpaksa ia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dulu, seorang laki-laki sejati harus bisa mulur dan bisa mengkeret menurut gelagat, kalau tidak lekas menyikir sekarang mungkin sebentar lagi akan mengalami kerugian lebih besar. Maklumlah sudah sekian. Lamanya ia terkena racun gatal itu, ia pikir harus lekas pulang untuk minta obat pemunah kepada Ho To An Yu. Sekuatnya Su Pek Tu memukul lagi untuk mendesak mundur Kim Tio Kliu, lalu bentaknya, malam ini aku mengalah padamu, nanti akan ku bikin perhitungan padamu secara total. Li To Chu, kau harus sadar bahwa takkan menguntungkan kalian bila pertempuran ini diteruskan. Mengingat hubungan kita selama ini yang selalu damai, urusan malam ini kita sudah sampai di sini saja, bagaimana pendapatmu? Situasi saat itu memang menguntungkan Liu Hak Pang walaupun Su Pek Tu tidak unggulan melawan Kim Tio Kliu, lantaran Kim Tio Kliu sudah muncul dengan selamat. Li Bo juga tidak ingin banyak menimbulkan korban anak buahnya, segera ia menjawab, baik, kau minta ampun, biarlah aku meluluskan kau. Adapun urusan lain hari biarlah tergantung keadaan lain hari, apakah kau mau menuntut balas atau tidak juga boleh terserah, rasanya Kee Pang juga tidak takut padamu. Segera kedua pihak sama-sama menarik kembali pasukannya, cepat Su Pek Tu pulang ke rumah untuk minta obat pemunah kepada Ho To An Yu. Kim Tio Kliu dan Kong Tio serta Hek Koh juga ikut Li Bo kembali ke markas Cabang Kepang. Selesai Kim Tio Kliu menuturkan pengalamannya di Liok Hap Pang, tiba-tiba Kong Tio teringat sesuatu, tanyanya, Kim Heng, tadi kau mengolok-olok nenek iblis itu, katanya racun yang dia minumkan kepada Hek Koh itu tidak memerlukan obat pemurahnya. Apakah ucapanmu ini sungguh-sungguh? Tapi sampai saat ini Li To Ako masih belum ditemukan. Kata-kataku itu sudah tentu sungguh-sungguh, sahut Tio Kliu tertawa. Orang yang mampu memunahkan racun rahasia Tian Mo Kau ini sekarang juga berada di sini. Silakan keluar. Li Heng. Begitulah Kim Tio Kliu lantas memperkenalkan Li Tun kepada yang lain, lalu katanya, meskipi Lai To Ako belum ditemukan, tapi hadirnya Li Heng ini akan sama saja, sebab Li Heng ini sudah mahir betul mempelajari isi pektok Chin Keng Tian Mo Kau, kepandainnya memunahkan racunku yakin jauh di atas perempuan iblis reyot itu. Kong Chiao dan Hekoh kegirangan, cepat mereka mengucapkan terima kasih lebih dulu kepada Li Tun. Sesudah memeriksa nadiciok Hekoh, lalu Li Tun memberi sebungkus obat pemunah serta mengajarkan Kero Mengurut untuk memunahkan racun kepada Kong Chiao. Dengan demikian Kong Chiao yang harus mengadakan penyembuhan bagi Hekoh. Untungnya Kero Mengurut itu tidak terlalu sukar sehingga depgan cepat Kong Chiao sudah memahaminya. Kemudian Kong Chiao minta sebuah kamar kepada Li Bo, isitulah ia mengobati Hekoh menurut petunjuk Li Tun. Seangkan Kim Tiok Liu dan Li Tun lantas berunding dengan Li tentang langkah-langkah selanjurnya. Kim Heng, ada sesuatu yang tadi belum sempat kukatakan depadamu, kata Li Tun. Ketika di sejian aku sudah berjumpa dengan Su Heng Mu Kang Hei Tian. Oh, apakah dia menitipkan pesan apa-apa untuk ku seru Tiok Liu dengan Girang? Sudah tentu Kang Tai Hiap tidak tahu aku bakal bertemu dengan kau, Sahut Li Tun. Cuma, di tempat mereka sana jelas sangat memerlukan tenaga. Melihat suasananya, sesudah geger-geger malam ini, Su Pek Tu pasti akan mengadakan penjagaan yang keras. Jago-jago Li Ok Hap Pang jauh lebih banyak daripada kita, untuk sementara ku kira sukar buat menolong Nonasu. Menurut pendapatku, ada lebih baik kita berangkat ke sejian saja untuk menantikan mereka masuk lubang sendiri. Kim Tiok Liu lantas tahu apa maksud Li Tun, selanya, benar, setelah peristiwa ini, tentu Su Pek Tu pasti akan mengantar adik perempuannya ke sujiang untuk dinikahkan dengan SW Beng Hiong secara paksa, di sini kita tidak bisa menandingi dia, di sujiang tentu kita dapat melabraknya. Saat ini kota sujiang masih diruduki oleh pasukan kerajaan, tapi di luar kota adalah wilayah kekuasaan pasukan pergerakan yang berpangkal di Tai Liang San, demikian Li Tun meneruskan. Pemimpin pasukan pergerakan Tiok Xiang Hu adalah tokoh bulim angkatan tua, Kang Tai Hiap juga sudah berada di sana. Jika Su Pek Tu mengantar adik perempuannya ke sana tentu akan kebetulan bagi kita untuk mencegatnya dengan bantuan dari kawan-kawan di sana. Cukup seorang Kang Tai Hiap, sekalipun ada tiga orang Su Pek Tu juga bukan tandingannya, ujar Li Bo dengan tertawa. Baik, aku pun ikut ke sana bersama kalian. Memangnya Kim Tiok Liu lagi khawatir kalau-kalau Su Pek Tu menuntut balas kepada Kei Pang di mana mereka sudah berangkat, sekarang Li Bo mau ikut pergi, hal ini menjadi kebetulan, katanya dengan tertawa. Bagus, di yang Ciu sini sukar bagimu untuk melawan Li Ok Hap Pang yang berpengaruh, nanti setiba di sejiang baru kita membuat perhitungan total dengan Su Pek Tu. Selesai mengambil keputusan, maka ketika Fajar tiba segera mereka pun berangkat. Keadaan Ciok Hek Koh sudah pulih kembali setelah diobati oleh Kong Chiau menurut petunjuk Litun. Bersama orang banyak Kong Chiau dan Hek Koh juga ikut ke sejiang. Setelah mengobrak abrik Li Ok Hap Pang, meski Kim Tiok Liu tidak berhasil menolong Su Ang Ing sedikitnya muslihat Su Pek Tu sudah digagalkan. Untuk sementara Su Ang Ing masih terkurung, tapi rasanya takkan membahayakan jiwanya, hal yang maling membuatnya khawatir hanyalah Le Lemsing saja. Bagaimana dengan keadaan Le Lemsing dan kemana perginya? Pada malam itu setelah terserang senjata rahasia Hoto Ainyo, untuk menghindari pengejaran lebih lanjut dan khawatir disusul oleh Su Pek Tu, terpaksa Le Lemsing terjun ke dalam sungai. Arus sungai bagian itu kebetulan rada deras, untung Le Lemsing mahir berenang, arus yang mengalir deras itu dapat diagunakan menghemat tenaga. Ia mengerahkan lewekang untuk menutup hiatu yang dekat dengan tempat luka keracunan, ia membiarkan tubuhnya dihanyutkan oleh hombak dengan tangan tetap menggenggam kencang hiantiat pokiam. Dengan daya apung air, untuk membawa pedang yang berat itu menjadi tidak sukar baginya. Meski terluka Le Lemsing masih dapat bertahan, tidak terlalu lama ia sudah terhanyut jauh ke hilir, kota yang ciu telah hauh ditinggalkannya di belakang. Namun begitu, Le Lemsing habis bertempur sengit, sekarang harus bergulat pula di tengah gei lomba ngombak, masih harus pula memegangi hiantiat pokiam yang ratusan kati beratnya, sesudah berada di tempat yang tenang arusnya terpaksa ia harus berenang untuk mencapai tepi. Penaga yang dikeluarkan lambat laun berkurang dan sukar dipertahankan lagi, tapi Le Lemsing masih sayang membuang pelang pusaka itu. Hi, ada ikan besar. Lekas kalian membantu demikian teriak nelayan tua dengan girang, lalu beramai-ramai mereka mengangkat jaring yang berisi Le Lemsing itu. Remang-remang kelihatan di kejauhan ada berkelipnya api, seperti pelita pada perahu nelayan. Ia pikir asalkan masih sanggup bertahan sebentar lagi mungkin akan dapat mencapai perahu nelayan itu. Tak terduga, lantaran tenaganya banyak susut, penutup hiat itu menjadi kurang kuat, racun di dalam badan mulai bekerja, kepala terasa pusing. Ia tahu gelagat jelek, mestinya bermaksud timbul ke permukaan air untuk berteriak minta tolong, tapi celaka, sekali dia menggunakan tenaga, bukannya timbul ke atas sebaliknya malah tenggelam ke bawah. Hal ini disebabkan dia membawa hyantiat pokiam yang berarti badannya diberi beban lebih seratus kati, sekali tenaganya sudah lemah, tentu saja sukar baginya untuk timbul ke permukaan air. Sebenarnya pada saat antara hidup dan mati itu, ia harus membuang pedangnya, tapi lantaran bekerjanya racun teramat cepat dan di luar dugaan, ketika ia menyadari keadaan berbahaya itu, namun dalam sekejap saja pikirannya menjadi gelap. Dalam keadaan demikian secara otomatis tangan Lel Emsing masih terus menggenggam kencang hyantiat pokiam. Saat itu sudah dekat fajar. Dasar belum waktunya Lel Emsing harus menghadap Raja Akhirat, kebetulan kepergok oleh sebuah liperau nelayan yang pagi-pagi itu sudah keluar menjala ikan. Nelayan di atas perau itu terdiri dari tiga orang ayah beranak, ketika nelayan tua itu menebarkan jaringnya, kebetulan Lel Emsing terjaring. Ketika nelayan itu menarik sekuatnya dan badan Lel Emsing berputar, hampir saja nelayan tua itu terseret jatuh ke dalam air. Keruan nelayan tua itu terkejut dan bergirang pula, serunya cepat, hi, ada ikan besar. Lekas kalian membantu. Kedua putranya yang masih muda dan tangkas itu lantas, memburu maju membantu menarik jaring. Ah, mana mungkin ada ikan besar seberat ini ujar putranya yang sulung. Belum lenyap suaranya, putra nelayan yang kecil juga sudah berteriak, hi, bukan ikan, tapi manusia. Manusia juga tidak seharusnya begini berat ujar kakaknya setelah menggerundel. Menolong sesama adalah kewajiban setiap orang, lekas menariknya ke atas, kata nelayan tua. Beramai-ramai mereka lantas mengangkat jaring dan melepaskan Lel Emsing. Kedua putranya itu terheran-heran, yang seorang berkata, orang ini tidak kekar, tampaknya malah seperti anak sekolah yang lemah, mengapa bobotnya begini berat. Jangan-jangan pada badannya membawa emas perak yang berharga. Mana mungkin orang terjun ke dalam air dengan membawa serta emas perak beratus kati beratnya sanggah yang lain. Aku berani memastikan dia tidak membawa emas perak segala, hanya kulihat ada sebatang pedang. Ai, jangan-jangan dia adalah bajak laut habis berkata ia coba merabah badan Lel Emsing, lalu katanya pula dengan tertawa benar juga dugaanku, dia sama sekali tidak gablek duit satu senin pun. Hektometer, bajunya sih tampak menereng. Rupanya pakaian Lel Emsing masih tetap pakaian pengantin kemarin yang belum sempat berganti, sudah tentu ia pun tidak membawa sanggung apa-apa ketika lari keluar dari kamar pengantin. Si nelayan tua lantas berkata, kita adalah nelayan yang mengutamakan kebajikan, masakah kita boleh mengincar harta benda orang? Tak peduli siapa dia, kita selamatkan dia paling perlu. Saat itu ada sebuah kapal dagang yang berlabuh di tepi sungai seperti terkejut oleh apa yang dialami perahu nelayan ini, kapal itu sedang didayung kemari. Karena sibuk menolong orang, maka si nelayan tua tidak ambil pusing datangnya kapal lain. Nelayan tua menyuruh kedua puteranya menggencet keluar air yang memenuhi perut Lel Emsing, untuk ini pedang yang masih tergenggam di tangan Lel Emsing harus disinkirkan dulu. Putera sulung nelayan itu pernah belajar sejurus dua silat kampungan, ia berlagak seperti jagoan, hiantiat pokiam terus hendak diangkat begitu saja. Sudah tentu sama sekali tak tersangka olehnya bahwa pedang itu mempunyai bobot lebih seratus kati, keruan ia menjerit kaget, hiantiat pokiam tergeser ke samping Lel Emsing, nelayan muda itu pun keseleot tulang pinggangnya, dan terbanting jatuh. Papan perahu sampai pecah karena jatuhnya hiantiat pokiam. Si nelayan tua terkejut dan cepat mengangkat bangun pujuteranya, omelnya ai, kenapa kau tidak hati-hati? Tak apa-apa sahut anak muda itu. Sekarang taulah aku bukan orangnya yang berat, tapi pedangnya ini yang sangat berat. Adiknya menjadi tertarik, ia coba memegang hiantiat pokiam, benar juga bergeming saja tidak meski dia sudah memeras segenap tenaganya. Selagi ayah beranak itu merasa heran, sementara itu kapal idagang tadi sudah merapat di samping perahu nelayan, seorang laki-laki baju hitam berwok tiba-tiba melompat tiba. Nelayan tua kaget dan rada takut-takut pula ia coba bertainya, ada keperluan apakah tuan ini? Kulihat kalian sedang menolong seseorang, maka sengaja melihat ke sini, sahut laki-laki baju hitam itu. Hi, bukankah dia si om? Hai, om, kenapa kau? Kejut dan senang pula si nelayan tua, cepat ia tanya apakah dia kawanmu? Benar, baru kemarin dulu kami berjumpa di Yang Ciu, mapan kami pesiar bersama-sama, kenapa dia terjaring oleh kapan dari dalam sungai? Oh ya memang ku tahu dia sedang sedih karena sesuatu urusan, tapi mestinya tidak perlu membunuh diri legala. Ai, jangan-jangan ini cuma suatu kecelakaan saja atau piya memang sengaja bunuh diri. Laki-laki baju hitam itu bermuka kasar dan berbadan kekar, tapi ceriwis seperti perempuan bawel. Putera sulung nelayan menjadi tidak sabar, katanya, kami tidak tahu apa-apa, boleh kau tanya dia bila dia sudah siuman. Aneh, mengapa dia masih belum siuman, kata nelayan tua. Baiklah akan ku tolong dia, banyak terima kasih atas bantuan kalian, dan pedangnya itu pun ku bawa sekalian, kata laki-laki itu sembari menyodorkan sepotong uang emas kepada nelayan tua, katanya, ini sedikit tanda terima kasih harap sudi menerimanya. Sebagai rakyat kecil yang tidak suka terkena perkara, si nelayan tua memang lagi khawatir kalau-kalau orang yang ditolongnya dari dalam sungai itu tidak bisa hidup kembali, maka maksud orang baju hitam membawa pergi temannya itu menjadi kebetulan baginya, cepat ia menjawab, ah, menolong sesama adalah kewajiban kita, mana boleh kami menerima pemberianmu. Ah, jangan sungkan, ujar laki-laki itu, sebelah tangannya mengempit Lelam Singh, tangan yang lain mengangkat Hyantiat Pohyam, lalu ia melompat kembali ke kapalnya sendiri. Keruan ketiga ayah beranak nelayan itu terkesima semua, mereka pikir laki-laki ini bertenaga begini besar, besar kemungkinan adalah kawanan yang sekomplotan dengan si Ong tadi. Ketika laki-laki baju hitam melompat kembali ke haluan kapal sendiri, di situ sudah menunggu seorang Nona, dengan heransi Nona bertanya, siapakah dia, ayah? Pedang ini. Tanda petik. Nona itu berlatih silat sejak kecil, walaupun belum terhitung ahli juga dapat melihat bahwa Hyantiat Pohyam itu tentu. Bukan senjata biasa, kalau tidak, pasti takkan seberat itu. Yang membuatnya lebih heran adalah ayahnya yang biasanya tidak pernah berbuat sesuatu yang bajik, mengapa sekali ini mau menolong seorang yang belum dikenalnya? Jangan kau urus, pindahkan dulu orang ini ke dalam kabin dan tutup jendelanya, kata laki-laki itu. Dengan ragu-ragu si Nona terpaksa melakukan apa yang diperintahkan, lalu laki-laki itu memerintahkan jurumudi menjalankan lagi perahunya. Sesudah memindahkan Lelemsing ke dalam kabin, si Nona merasa lega ketika diketahui pernapasan Lelemsing cukup lancar. Ia coba memberikan secawan arak, tidak tahu bahwa Lelemsing keracunan, sesudah dicekoki arak, menjalarnya racun menjadi bertambah cepat. Selang tidak lama Lelemsing masih tak sadar, waktu si Nona memeriksa lebih teliti, dilihatnya di tengah alis Lelemsing bersemuh hitam ke biru-biruan. Jidatnya juga panas sekali, si Nona menjadi khawatir dan gugup. Kenapa masih belum syuman? Apakah dia keracunan atau tertutup hiatro tertentunya ujarnya? Untung Lelemsing pernah mendapat ajaran intilwekang dari Kim Si Ih, hawa murni di dalam tubuh terus bekerja tanpa berhenti, meski di bawah sadar juga timbul kemampuannya menolak racun. Hanya saja tidak sebaik seperti pengerahan tenaga dalam keadaan biasa. Begitulah dalam keadaan samar-samar mendadak Lelemsing merasa perutnya seperti disayat-sayat, tanpa terasa ia merintih, aduh, Tio Kliu, di mana kau Tio Kliu? Si Nona menjadi girang, serunya, Hi, kau memanggil siapa? Bangun, bangunlah. Tapi setelah menyebut nama Tio Kliu dua kali, saking sakitnya, kembali Lelemsing pingsan lagi. Keruan Nona itu tak berdaya, terpaksa ia keluar untuk minta petunjuk kepada ayahnya, saat itu masih pagi sepi, sekitar situ tiada perahu lain. Laki-laki baju hitam itu memerintahkan jurumudi berlabuh ke tepi. Keruan tukang perahunya heran dan bertanya, di sini bukan tempat keramaian, katanya Tuan mau ke Yang Ciu, kenapa berlabuh di sini? Belum habis pertanyaannya, mendadak tukang perahu itu sudah roboh tertutup. Kebetulan si Nona baru menongol dari dalam kabin, ia menjadi terkejut dan berseru, Hi, ayah, apa yang kau lakukan? Namun laki-laki itu sudah lantas mencekik pula leher si tukang perahu, lalu diangkat dan dilemparkan ke dalam sungai. Si Nona bermaksud mencegah, tapi sudah terlambat. Ai, ayah, kenapa engkau membunuh orang yang tidak berdosa seru si Nona penuh penyesalan? Hahaha, selama hidup ayahmu sudah tidak sedikit membunuh orang, hanya seorang tukang perahu saja. Apa artinya ujar laki-laki itu? Apadaya, urusan sudah terjadi, terpaksa si Nona menahan tangisnya, pikirnya, setelah dihajar sekali oleh Kim Tiok Iiu, ku kira ayah sudah insyaf akan perbuatannya selama ini. Siapa adu gawat tak jahatnya masih tidak berubah, apa yang dikatakan hanya untuk membohongi aku saja. Dasar budak bodoh, yang mati toh bukan ayahmu, kenapa kau berduka, omel laki-laki baju hitam. Eh, bocah itu sudah siuman belum? Orang itu seperti keracunan, sukar membuatnya siuman, jawab si Nona. Oh coba ku periksa, kata laki-laki itu sembari mendayung perahunya ke dalam semak alang-alang di tepian sungai, lalu, ia masuk ke dalam kabin perahu dengan memegang hiantiat pokiam. Selesai memeriksa keadaan Lemsing, laki-laki itu menggumam sendiri, ya, seperti keracunan, tapi biarkan dia mati saja asalkan pedang ini tidak hilang. Siapakah dia? Ayah tanya si Nona. Aku tidak kenal bocah ini, hanya aku tahu akan hiantiat pokiam ini. Hiantiat pokiam apa maksud ayah? Supek Chu mendapat sebuah benda mestika yang disebut hiantiat yang bobotnya puluhan kali lebih berat daripada besi biasa. Kutahu sudah lama Supek Tu bermaksud menggembeleng besi mumi itu menjadi pedang untuk dipersembahkan kepada Seth Chong Kuan, tetapi kemudian kabarnya hiantiat itu dicuri orang, ada berita yang mengatakan pencurinya adalah adik perempuan Supek Tu sendiri dan ada yang bilang dicuri oleh Kim Tio Kliu, yang pasti aku tidak tahu jelas. Kedatangan kita kali ini justru hendak menemui Supek Tu, hiantiat pokiam ini entah mengapa bisa berada di tangan bocah yang tak dikenal ini. Demi pedang ini terpaksa aku menolong dia dan akan kita serahkan kepada Supek Tu, orang bersama pedangnya. Haha, ini benar-benar suatu kejadian yang sangat kebetulan. Tapi tukang perahu yang tak berdosa ini kenapa juga ayah bunuh ujar si Nona? Hiantiat pokiam ini adalah benda mestika yang diincar oleh setiap orang buling, sekalipun Supek Tu sendiri juga ingin merahasiakannya. Dengan membunuh si tukang perahu, apa yang terjadi takkan diketahui orang lain. Haha, dengan hiantiat pokiam ini kita dapat pergi menemui Supek Tu dan kukira dia pasti akan suka padamu. Kau bilang apa? Mengapa aku perlu disukai orang si Su itu omel si Nona? Anak siang apakah kau masih terkenang kepada bocah si Chin itu? Kukira lebih baik kau melenyapkan pikiranmu, orang adalah murid kaum Ching Pei, mana dia sudi padamu. Andaikan dia mau juga aku tidak boleh. Kedatangan kita mencari Supek Tu sekali ini adalah ku maksudkan meminta dia menjadi saudara agar Kim Tiok Liu keparat itu tidak berani main gila padaku. Memangnya kau sangka perbuatannya secara paksa menjodohkan kau kepada bocah si Chin itu, benar-benar timbul dari sukar laku? Kiranya laki-laki baju hitam ini adalah Hang Teje Uqiao yang pernah menjadi jago pengawal itu dan si Nona adalah putrinya, Hang Biao Siang. Tempo hari Hang Teje Uqiao kepergok Kim Tiok Liu di tengah jalan, ia menjadi ketakutan melanjutkan perjalanannya ke kota reja dan terpaksa pulang ke rumah, tapi makin dipikir makin dendam. Tidak lama Hang Teje Uqiao mendengar berita tentang pengacauan Kim Tiok Liu di rumah Seth Ho Ting, tapi kabarnya dikalahkan oleh Pang Cu Liu Hak Pang Supek Tu dan melarikan diri. Sudah tentu berita itu tidak seluruhnya benar, namun Hang Teje Uqiao percaya sepenuhnya. Ia pikir kalau bisa berdaya mengadakan kontak dengan Supek Tu, jika putrinya bisa dijodohkan kepada Supek Tu, maka selanjutnya tidak perlu takut lagi kepada Kim Tiok Liu yang dianggap selalu merong-gerongnya. Sebenarnya Hang Teje Uqiao sudah kenal Supek Tu, hanya tidak dapat berhubungan, lah tahu beberapa tahun yang lalu Supek Tu telah kematian istrinya dan sampai sekarang belum menikah lagi, istri yang mati juga tidak meninggalkan anak. Walaupun usia Supek Tu sudah mendekati tahun 1940-an, tapi tidaklah merendahkan putrinya jika Supek Tu mau. Soalnya sekarang adalah dengan kera bagaimana supaya Supek Tu mau mengambil putrinya sebagai istri. Hang Teje Uqiao pikir putrinya tidaklah jelek, pertama harus diusahakan agar Supek Tu melihat muka Biao Xiang, kalau ada maksud, baru kemudian gampang mencari orang perantara. Karena itulah ia mendusai Biao Xiang dan mengajaknya keluar mencari Chin Go An Ko. Seperti diketahui, Hang Biao Xiang mengetahui ayahnya telah dipaksa oleh Kim Tiok Liu agar menjodohkannya kepada Go An Ko, meski ia merasa tindakan Kim Tiok Liu itu rada-rada sembrono, tapi di dalam hati Biao Xiang merasa senang, maka ia percaya saja kepada bujukan ayahnya. Tak terduga belum sampai Diyang Chiu sudah menemukan Lelem Singh bersama Hyantiat Pok yang hal ini membuat Hang Teje Uqiao kegirangan karena mendapatkan kado yang tepat untuk Supek Tu. Begitulah Biao Xiang menjadi kebat-kebit setelah mengetahui maksud tujuan ayahnya itu. Ia pikir dahulu ada Kim Tiok Liu yang menyelamatkan dia, sekarang kemana mencari seorang Kim Tiok Liu lagi? Teringat pada Kim Tiok Liu, tiba-tiba hati Biao Xiang tergerak, segera ia berkata, ayah, bagaimana baiknya dengan orang yang masih belum siuman ini? Hang Teje Uqiao mengerut kening, katanya, mestinya tak akan kuserahkan kepada Supek Tu, tapi melihat gelagatnya dia tak bisa hidup lebih lama lagi, terpaksa kubiarkan dia lebih cepat meninggalkan dunia fana ini. Mendadak Biao Xiang mencegahnya, jangan ayah, orang ini jangan kau bunuh. Sebab apa tanya Hang Teje Uqiao dengan mendelik? Tahukah kau siapa? Dia tanya Biao Xiang. Memangnya kau tahu. Kebetulan saat itu Lelem Singh menggeliat, tiba-tiba tergerak hati Biao Xiang, katanya, akan kucoba dia mengatakan sendiri siapa dia habis itu. Ia lantas berjongkok dan mendadak berteriak di tepi telinga Lelem Singh, Kim Tiok Liu datang. Kim Tiok Liu datang. Dalam keadaan samar-samar mendadak Lelem Singh mendengar teriakan itu, seketika ia siuman dan berseru, di mana dia? Di mana? Hang Teje Uqiao terkejut, tanyanya segera, pernah apamu Kim Tiok Liu itu? Pelahan-lahan Lelem Singh membuka katanya, katanya heran, Hi, mengapa aku berada di sini? Tempat apakah ini? Siapa kalian? Dan di mana Kim Tiok Liu? Lantaran Lelem Singh pernah meyakinkan intilwekang ajaran Kim Siih, biarpun dalam keadaan tak sadar juga hawa murni di dalam tubuh tetap bekerja. Pengaruh arak yang diminumnya itu sudah lenyap, mestinya ia baru akan sadar sedikit waktu lagi. Cuma disebabkan ia selalu teringat pada Kim Tiok Liu, ketika Hang Biao Siang meneriaki nama Kim Tiok Liu di tepi telinganya, seketika ia seperti terjaga bangun dari mimpi. Aku adalah kawan Kim Tiok Liu, coba katakan padaku Kim Tiok Liu sekarang berada di mana, akan ku undang dia ke sini, kata Biao Siang. Seketika timbul letikan harapan dalam benak Lelem Singh, katanya, aku adalah saudara angkat Kim Tiok Liu, dia sekarang berada di Yang Chiu, asalkan kau bertemu dengan orang Kepang tentu akan lantas mengetahui di mana Kim Tiok Liu berada. Baik, pasti akan ku hubungkan dengan Kim Tiok Liu, silakan kau mengasuh dulu, kata Biao Siang. Ia merapatkan pintu kabin, lalu ayahnya ditarik ke haluan perahu, katanya dengan bisik-bisik, ayah, sekarang kau sudah tahu siapakah dia, mana boleh kau membunuhnya lagi? Dia adalah saudara angkat Kim Tiok Liu, aku bertambah naps untuk membunuhnya, ujar Hang Teje Uqiao. Apakah ayah mampu melawan Kim Tiok Liu? Apalagi jika engkau membunuh saudara angkatnya, mustahil dia mau mengampuni kau. Teringat kepada kepandayan Kim Tiok Liu yang tinggi itu, mau tak mau Hang Teje Uqiao mengkirit juga, tapi ia tetap berkata dengan kepala batu, siapa yang tahu jika aku membunuhnya? Apakah keluarga nelayan itu tidak akan menyiarkan berita tentang orang yang ditolong mereka dari sungai, apalagi ada sebatang pedang yang luar biasa beratnya, bukan tidak mustahil Kim Tiok Liu akan dapat mengusutnya. Ya, tadi seharusnya ku bunuh sekalian nelayan-nelayan itu. Tapi biarpun ayah membunuh keluarga nelayan itu juga tiada gunanya, sebab apa? Karena masih ada orang yang mengetahui perbuatanmu, siapa? Aku. Kau. Jadi kau juga akan melawan aku, ayahmu sendiri anak tidak berani, tapi aku harus merintangi perbuatan. Ayah justru karena untuk kebaikan ayah sendiri. Terutama mengingat ayah sudah berjanji akan menjadi orang baik. Hektometer, tampaknya kau memang anak perempuan berbakti, ku kira yang kau lakukan adalah untuk kebaikan bocah sici itulah, Kim Tiok Liu adalah teman Chin Go An Ko dan orang ini. Adalah saudara angkat Kim Tiok Liu, makanya kau lebih suka memelah orang luar. Pendek kata aku harus membunuhnya. Ayah, untuk membunuhnya kau harus melangkai dulu mayatku, kalau tidak mulutku takkan dapat kau sumbat. Hang Teji Uqiao menjadi serbarunyam, katanya kemudian, baik, aku takkan membunuh dia. Tempat ini sudah dekat yang ciu, akan ku serahkan dia kepada supek cu saja. Aku tidak mampu melawan Kim Tiok Liu, tapi Pang Chu Liu Hak Pang tentunya tidak gentar padanya. Ayah, sebenarnya apa maksud tujuanmu membawa aku? Titik pergi ke yang ciu ini, dari nada ucapanmu tadi agaknya tidak cocok dengan bujukanmu padaku. Ku kira lebih baik ayah jangan menuju ke yang ciu sana. Serba susah juga Hang Teji Uqiao, Ia tahu kalau secara terang-terangan mengatakan maksud tujuannya, tentu anak perempuannya itu takkan menurut. Sebaiknya dirahasiakan saja, kalau sudah tiba di yang ciu masakah anak darah ini bisa lari? Segera ia berkata, apa sebabnya kau menganjurkan jangan ke yang ciu? Bukankah Kim Tiok Liu sekarang berada di sana, padahal kau pun tahu supek cu pernah juga dikalahkan oleh Kim Tiok Liu, maka tidak perlu kau mimpi akan mendapatkan sandaran yang mampu menjegoi kau. Sesungguhnya Hang Teji Uqiao sudah kapok benar-benar menghadapi Kim Tiok Liu, tapi ia pun tidak rela menyianyikan kesempatan akan dapat menjilat supek cu, maka dengan tetap kepala batu ia menjawab, ah, mana bisa? Supek cu adalah jago nomor satu di dunia ini, betapapun lihainya bocah si Kim itu juga tidak berani menginjak jang ciu. Belum habis pembicaraan mereka, tiba-tiba sebuah kapal layar meluncur tiba menghilir dengan cepat. Haluan kapal itu terpanjang sebuah panci hitam bergambarkan enam tengkorak, itulah tanda pengenal Liu Khab Pang. Itulah kapal Liu Khab Pang reseru Hang Chiao dengan girang, segera ia mendayung perahunya keluar dari semak alang-alang. Sementara itu kapal layar itu sudah mendekat, seorang laki-laki yang berdiri di haluan kapal kebetulan dikenal. Orang Liu Khab Pang itu mengkerut kening ketika melihat Hang Teji Uqiao, pikirnya sungguh sial, telah kuhindarkan kawan-kawan lain, di sini kepergok lagi kenalan lama. Kiranya saat ini orang Liu Khab Pang ini bermaksud melarikan diri dari kekangan Liu Khab Pang makanya diakwatir kepergok oleh orang yang dikenalnya. Orang ini bernama Ong Kiat, ketika Litun masih di dalam Liu Khab Pang mereka adalah teman yang cukup baik. Berkat pengaruh Litun, sudah lama Ong Kiat ingin kembali ke jalan yang benar. Selama dua tahun ini banyak juga anak buah Liu Khab Pang yang tidak puas terhadap sepak terjangsu. Pek Tu. Sebab itulah Ong Kiat lebih-lebih ingin melepaskan diri dari genggaman Su Pek Tu. Sayangnya selama ini belum ada kesempatan. Sekali ini berhubung Su Pek Tu ingin menemukan kembali Hyantiat Pokiam yang dibawa kabur Le Lemsing itu, ia mengerahkan belasan kapal ke sepanjang sungai dengan harapan akan menemukan mayat Lemsing dan di situ akan dicari Hyantiat Pokiam yang tenggelam ke dasar sungai. Arus sungai Tiangkang di daerah Yangciu itu cukup deras, sebab itulah yang dikirim adalah perahu-perahu cepat kemudi satu orang. Selain mahir mengemudikan perahu cepat itu harus pula ahli menyelam. Dan Ong Kiat adalah seorang di antaranya yang ditugaskan mencari Le Lemsing itu. Mestinya Ong Kiat berangkat bersama teman-temannya, tapi berkat hafalnya akan wilayah perairan Yangciu, di tengah jalan ia meninggalkan teman-temannya dan meluncurkan perahunya ke hilir, saat itu sudah 60-70 li jauhnya dari Yangciu dan boleh dikata sudah di luar. Keluar wilayah pengaruh Liokhapang. Asal beberapa puluh li lagi sudah dapat mencapai lautan bebas dan berarti selamatlah dia melepaskan diri dari Liokhapang. Tak terduga di sini ia kepergok oleh Hang Teje Uchiao, sebebum sempat berbuat apa-apa Hang Teje Uchiao sudah menyapanya, lebih dulu. Terpaksa Ong Kiat mendekatkan perahunya sesudah mendapat akal, balasnya menyapa, aha, kiranya Hang Teje Uchiao adanya. Karena tidak ingin bertemu dengan orang Liokhapang, segera Hang Biao siang masuk ke kabin untuk menjaga I.L.M. Singh. Dalam pada itu Hang Teje Uchiao sedang menjawab, ku datang untuk berkunjung kepada Pangcu kalian, apakah Sub Pang Teje Uchiao baik-baik saja? Sudah lama tidak bertemu, silakan pindah kemari untuk bicara. Aku masih ada tugas, biarlah kita mengobrol sebentar saja dengan begini. Eh, kedatangan Hang Teje Uchiao ini sangat baik, tapi Pangcu kami dalam keadaan kurang baik. Hang Teje Uchiao terkejut, cepat ia tanya, apa yang terjadi sungguh memalukan bila diceritakan, semalam Liokhap. Pang kami telah diserbu musuh, sampai-sampai Pangcu kami pun terluka. Hah, selama ini Pang kalian malang melintang di seluruh Kang Ngong, siapa yang begitu berani memusuhi kalian? Yang memusuhi kami adalah Kepang, katanya kami mengekor kepada kerajaan, maka mereka bertekad akan menumpas kami. Kepandayan Li Bo yang memimpin cabang Kepang di Hang Teje Uchiao kan bukan apa-apa kalau dibandingkan Pangcu kalian, memangnya Pangcu mereka si pengemis tua Tiong Tiang Tong telah datang sendiri ke Yang Chiu? Pengemis tua tidak datang, tapi pengemis cilik yang datang. Kepandayan pengemis cilik itu sungguh niyai, empat hiang Teje Uchiao kami pernah kecundang semua, semalam Pangcu kami juga dilukai olehnya. Sungguh kejut Hang Teje Uchiao tidak kepalang, dari kata-kata Ong Kiat itu sudah dapat diperkirakan siapakah pengemis cilik yang dimaksudkan itu, namun ia masih bertanya, siapakah pengemis cilik itu? Dari mana Kepang mendapatkan tokoh-tokoh selihai itu? Dia bukan anggota Kepang, hanya dia suka berdandan sebagai pengemis. Hang Taijin, kabarnya kau pernah mendatangi rumah Kang Hietian bersama Bun Tucheng, malahan Bun Tucheng juga pernah kecundang, tentunya kau tahu siapa dia. Hah, jadi Kim Tio Kliu adanya? Sungguh aku tidak percaya su Pangcu kalian juga kecundang di tangannya. Ya memang Kim Tio Kliu, putera Kim Si Ih dan Sute Chang Hietian itu. Lihai amat dia, hanya sekali mengadu pukulan dengan Pangcu kami, sesaat itu tidak apa-apa tapi sekembalinya di rumah, Pangcu lantas muntah darah, melihat keadaannya itu agaknya cukup parah. Padahal luka yang diderita Su Pekcu adalah karena bubuk racun yang ditebarkan Cio Khekoh dan sekarang pun sudah sembuh. Kata-kata Ong Kiat yang sengaja dilebih-lebihkan itu hanya bertujuan menakut-nakuti Hang Teje Uqiao saja agar lekas pergi. Hang Teje Uqiao menjadi bungkam, dalam hati ia mengeluh, Wah, celaka. Kukira Su Pekcu dapat diandalkan sebagai sandaran, tak taunya dia pun dikalahkan bocah Shi Kim itu, malahan Kek Pang juga sudah memusuhi Liu Kha Pang, jika aku terus ke Yang Teje Uqiao berarti masuk jaring sendiri. Dalam pada itu Ong Kiat berkata pula sekarang Pangcu berbaring tak bisa bergerak, beliau kuatir Kek Pang dan bocah. Shi Kim itu menyerbu lagi, maka sedang minta bantuan. Aku juga ditugaskan mencari bala bantuan makanya aku bilang kedatangan Hang Teje Uqiao ini sangat kebetulan dan dapat pula membantu Pangcu kami. Nah, maafkan jika sekarang aku harus buru-buru melanjutkan perjalanan. Begitulah Hang Teje Uqiao menyaksikan Ong Kiat pergi dengan perasaan bimbang, lah tidak tahu bahwa pada saat itu Ong Kiat sedang tertawa geli karena dia kena digertak dan tampaknya pasti tidak berani menuju ke Yang Teje Uqiao lagi, hal ini berarti akan memperlambat diketahui kaburnya Ong Kiat oleh Su Pek A Tu. Sementara itu Le Leng Sing sedang duduk bersila dan lagi menghimpun tenaga sedikit demi sedikit. Namun caranya ini hanya dapat sekadar untuk melawan bekerjanya racun, untuk memunahkan harus digunakan penyembuhan dengan tusuk jarum, untuk ini diperlukan pertolongan orang lain. Maka waktu Hang Biaw Siang masuk, segera ia berkata apakah kau punya batu sembrani? Apakah kau hendak menggunakannya untuk mencabut M.G. Sahut Biaw Siang? Baiklah, akan ku bantu kau. Kita sama-sama putra-putri Kang Ou, tidak perlu pantang tentang laki-laki dan perempuan segala di manakah tempat lukamu. Di punggung, di belakang pundak, koreklah daging yang membusuk itu, lalu sedot jarumnya dengan batu sembrani kata Lemsing. Aku tahu, Sahut Hang Biaw Siang. Segera ia merobek baju Lemsing sehingga kelihatan lukanya yang hitam, ia terkejut, hi, liai amat jarum berbisa ini. Ia coba menekan daging sekitar luka itu, lalu bertanya sakit tidak? Tak apa-apa koreklah, Sahut Lemsing. Dengan pisau kecil yang tajam, Biaw Siang lantas mengorek daging yang sudah membusuk itu dan memencet keluar darah yang berbisa menyusul batu sembrani digunakan menyedot jarumnya. Sedikitpun Lemsing ternyata tidak merintih. Selesai mencabut jarum berbisa itu, kebetulan Biaw Siang mendengar percakapan Ong Kiat yang mengatakan supek itu telah dikalahkan Kim Tio Kliu, keruan ia bergirang. Dilihatnya Lemsing lagi mengumpulkan semangat. Selang sejenak barulah Lemsing membuka matu dan bertanya apakah kau punya jarum perak buat siam ciu, penyembuhan tusuk jarum. Jarum jahit si ada, Sahut Biaw Siang. Jarum jahit tidak bisa digunakan, kata Lemsing lalu ia mencoba mengalihkan pandangan ke atas kepala si nona. Tergerak hati Biaw Siang, segera ia mencabut tusuk Kondi Perak, katanya, apakah ini bisa dipakai? Bisa, hanya. Tidak apa, katakanlah padaku kera mencocok jarum ini, kata Biaw Siang yang dapat menerka apa maksud Lemsing itu. Kiranya penyembuhan dengan tusuk jarum untuk memunahkan racun, perlu melepaskan pakaian agar tujuh hiatu yang bersangkutan dapat ditusuk, selain itu lengan celana juga perlu digulung agar koan tiaw hiat di bagian dengkul bisa ditusuk. Walaupun putra-putri Kang Ou tidak mempersoalkan pantangan laki-laki perempuan juga kurang sedap dilihat orang. Pada saat itulah tiba-tiba Hang T.J. U. Chiaw melangkah masuk, rupanya Ong Kiat baru saja pergi, serunya dengan tertawa eh, kau sudah segar kembali. Apakah kau hendak melakukan pemunahan racun dengan tusuk jarum? Baiklah akanku bantu. Jangan ayah tiba-tiba Biaw Siang menyelah. Kenapa tanya T.J. U. Chiaw bingung? Eh, rupanya ayah lupa bahwa penyakit rematik tanganmu sering kumat dan suka gemetar, mana bisa tepat tusukan jarumnya nanti. Biarlah aku saja yang melakukan. Sakit remati kata T.J. U. Chiaw melenggong, tapi segera ia tahu maksud anak perempuannya yaitu khawatir kalau-kalau dia mencelakai bocah ini. Sudah tentu Hang T.J. U. Chiaw tidak punya maksud baik terhadap Lelem Sing, tapi untuk sementara ia masih ragu-ragu karena khawatir Kim Tio Kliu akan menuntut balas padanya. Pula ia tahu maksud jahatnya pasti akan dirintangi putrinya, terpaksa ia hanya tertawa dan berkata ya memang benar ucapanmu. Bolehlah kau menyembuhkan ya aku akan menjaga di luar. Lelem Sing lantas mengajarkan K.R. tusuk jarum, lalu ia melepaskan bajunya dan membiarkan Biaw Siang menusuk hiatu tertentu dengan tusuk konde perak tadi. Karena belum begitu paham, sampai lama barulah selesai dan jidat Biaw Siang sudah penuh keringat.